Geger Dunia Persilatan Jilid Sembilan Sebagai seorang jago silat kelas tinggi, sesudah bergebrak dua-tiga jurus, segera Kisengin tahu di antara ketiga lawan hanya kepandayan Li Tai Tian yang paling lemah, untuk bisa mencapai kemenangan harus menggempur musuh yang paling lemah itu, segera pedangnya menusuk pula. Tapi Li Tai Tian juga dapat melihat kelemahan Kisengin, yaitu dalam hal tenaga. Maka sekuatnya ia lantas menyampuk dengan maksud membuat senjata Kisengin tergetar jatuh. Namun Kisengin bukan anak kemarin, secepat kilat pedangnya berputar ke bawah terus menusuk pula ke atas dari samping. Kejut Li Tai Tian bukan buatan, lekas ia miringkan kepala dan menggeser ke samping. Tapi tidak urung terasalah kepalanya menjadi dingin, pedang Kisengin menyambar lewat, ternyata kucirnya yang terikal di atas kepalanya itu terpapas putus. Melihat kawannya terancam bahaya, cepat Pek, Tiu dan Wihuan menubruk maju lagi dari kanan dan kiri. Sekali ini mereka dapat bekerjasama dengan lebih rapat. Terpaksa Kisengin mesti meninggalkan Li Tai Tian untuk melayani kedua musuh yang lebih tangguh ini. Menurut Tata Kero dinasti Boanjing pada zaman itu, kaum pria harus memakai kuncir, lebih-lebih pejabat pemerintahan, kuncir merupakan tanda keangkeran yang tak boleh kurang, walaupun dapat memakai kuncir palsu, namun tetap memalukan. Sekarang Kisengin dapat menabas kutung kuncir Li Tai Tian, bagi Kisengin masih kurang puas, sebaliknya Li Tai Tian merasa sangat terhina. Namun Li Tai Tian memang licin dan cukup sabar, daripada murka ia malah tertawa, katanya, Jian Jiu Koan Im, hari ini kau telah masuk jaring sendiri, sekalipun kau benar-benar punya tangan seribu juga takkan mampu lolos dari jaring yang telah kami pasang. Mengingat kau adalah kaum wanita, kami masih ingin memberi jalan hidup padamu. Apakah kau tidak memikirkan lagi suamimu? Biarlah kami katakan terus terang, meski dia tidak menyerah kepada kami, tapi dia benar-benar telah kami bekuk dan meringkuk di dalam penjara, cepat atau lambat tentu dia akan menerima ganjaran. Untuk menyelamatkan jiwanya adalah tergantung pada dirimu, asal kau mau menurut perintah kami dan menyuruh dia menyerahkan harta karun yang pernah diakeduk. Sungguh gusar dan berduka pula Kisengin, ia tahu tak seng suami yang keras, menyerah memang tidak mungkin, tentulah telah banyak menderita siksaan bila mana betul tertawan musuh. Sekarang dirinya mesti melawan tiga orang, dengan nekat ia terus melompat maju dan mencecar Li Taitian, akan tetapi Pek Tiu Tojin dan Wihwan lantas mencegatnya sehingga Kisengin menjadi kerepotan pula menghadapi serangan dari kanan dan kiri. Segera Li Taitian tertawa mengejek, hahaha. Mumpung kau belum terluka, lebih baik lekas menyerah saja. Orang manis dan cantik seperti kau sungguh sayang kalau sampai terbinasa sembari bicara diam-diam ia terus menggeser ke belakang Kisengin, goloknya lantas membabat bagian kaki Kisengin. Memangnya kesehatan Kisengin belum pulih seluruhnya, gerak-geriknya menjadi kurang lincah, kelemahan ini rupanya telah dapat dilihat oleh Li Taitian. Mendadak Kisengin bersuit panjang, ia ganti siasat bertempur, dia tidak bergerak ke sana-sini lagi, tapi tetap mempertahankan dirinya di tempat, serangan dibalas serangan, yang dekat ditusuk pedang, yang jauh disabat cambuk, ia menjaga diri dengan rapat sekali. Ia tahu kelemahannya dalam hal tenaga, maka dia berharap dapat bertahan lebih lama. Ternyata serangan Li Taitian menjadi gagal, berulang-ulang ia malah hampir-hampir tersabat oleh cambuk Kisengin sehingga terpaksa ia tidak berani mendekat secara gegabah. Sedangkan Pek Tiu Tojin dan Wihwan untuk waktu singkat juga tidak berdaya mendekati Kisengin. Karena suitan Kisengin tadi seperti tanda memanggil kawan, Pek Tiu Tojin menjadi khawatir, katanya kepada Li Taitian, tampaknya perempuan keparat ini sedang menunggu bala bantuan, kita harus lekas-lekas membereskan dia, jika orang keluarga Kang ada yang datang, tentu kita akan kerepotan. Hahaha. Untuk ini Pek Tiu Tojin yang hendaklah jangan khawatir, sahut Li Taitian dengan tetawa. Kita sudah cukup mengetahui seluk-beluk keadaan keluarga Kang. Bini Kang Hei Tian beberapa hari lagi akan pergi ke Binsan, selama itu tentu takkan keluar rumah. Jarak rumah keluarga Kang dari sini juga ada belasan Li, biarpun tenggorokan perempuan keparat ini berteriak sampai bejat juga takkan didengar oleh siapapun juga. Apalagi mungkin Toti yang juga belum tahu bahwa diam-diam Li Tauako yang cerdik telah mengatur metu-metu di dalam keluarga Kang, andaikan Bini Kang Hei Tian pada saat ini hendak keluar juga tentu akan dihalangi, demikian Wi Hwan menambahkan. Memangnya Ki Seng In sudah menyangka di dalam keluarga Kang tentu terdapat metu-metu musuh, cuma sayang dia salah sangka, orang yang dia curigai justru upun Hiong sebaliknya yang benar adalah Yap Leng Hong. Kiranya restoran di Tongpeng Tin itu dibuka oleh Li Taitian, Wi Hwan menyamar sebagai pelayan dan Pek Tiu pura-pura sebagai tamu yang menginap di situ. Restoran itu dibuka sudah ada sebulan lamanya, Wi Hwan dan Pek Tiu kebetulan dapat merawat luka yang dideritanya dalam pertempuran di puncak Tai San Tempo hari. Sekarang luka mereka sudah sembuh sehingga hari ini mereka dapat bertempur dengan penuh semangat. Kontak antara Yap Leng Hong dengan mereka justru dilakukan semalam, maka apa yang dikatakan Wi Hwan itu memang beralasan, andaikan saat ini kok Tiong Lian hendak keluar rumah, tentu juga Yap Leng Hong akan berusaha mencegahnya. Percakapan mereka itu sengaja diperdengarkan kepada Ki Seng In, tujuan pertama agar supaya dia putus harapan akan datangnya bala bantuan, kedua, biar Ki Seng In semakin mencurigai Ubun Hiong. Ternyata Ki Seng In tertipu juga, dia sangat gemas terhadap Ubun Hiong. Tapi ada suatu hal yang keliru diduga oleh Li Taitian bertiga, yaitu suara suitan Ki Seng In bukanlah tanda minta tolong kepada keluarga. Ki Seng, tapi ditujukan pada teman yang sedang dinantikannya itu. Temannya itu adalah kawan dari kalangan Lok Ling, kaum bandit, tempat di mana mereka bertempur sekarang memang ada belasan Li jaraknya dengan rumah Ki Seng In, tapi cuma satu dua Li saja dari Tong Pengen. Maka ia menduga bila temannya itu sekarang berada di dalam kota, tentu akan dapat mendengar suara suitannya tadi. Tong Pengen hanya suatu kota kecil saja, di waktu pagi kelihatan juga ada beberapa orang berlalu lalang, tapi demi mereka melihat ada orang sedang bertempur di tanah tanjakan, di antaranya ada perwira, tosu dan ada pula wanita, entah petugas pemerintah sedang menangkap perampok atau pembegal sedang mengganas, saking ketakutan orang-orang itu lekas lari kembali ke dalam kota. Sudah tentu Ki Seng In sangat kecewa, orang-orang yang lari ketakutan itu dengan sendirinya bukan teman yang sedang ditunggu itu. Sampai Seng Surya sudah cukup tinggi menghiasi cakrawala dengan sinarnya yang cerlang-cemerlang, tetap teman itu tidak kelihatan. Diam-diam Seng In membatin, mengapa sekali ini gak tau aku ingkar janji dan tidak datang kemari? Jika dia sudah berada di dalam kota seharusnya dia sudah memburu ke sini bila mendengar suara suitanku. Karena hari ini sudah siang, Li Tai Tian bertiga menjadi khawatir juga, segera mereka menyerang lebih gencar. Ki Seng In sendiri sudah payah karena telah bertempur sekian lamanya, sekarang hatinya merasa kecewa, maka semangatnya menjadi patah, serangannya mulai kacau dan penjagaannya mulai kendur. Melihat ada kesempatan, mendadak Wihuan membentak, kena kontan ruyungnya menyabet sekali di punggung Ki Seng In. Ki Seng In sampai sempoyongan, metle, terasa berkunang-kunang. Menyusul pedang Pek Tiut Ojin menambai satu luka pula di lengannya sambil membentak, tidak lekas menyerah. Memangnya kesehatan Ki Seng In belum pulih, sekarang terluka pula berulang-ulang, sungguh ia tidak tahan lagi. Namun ia pantang menyerah, dengan mati-matian ia melawan terus. Saking cemasnya sampai dia muntah darah walaupun sekaligus ia masih sempat menghalau pergi tiga macam senjata musuh. Hektometer, perempuan keparat ini ingin mampus, kita tak perlu mensungkan-sungkan lagi, bunuh saja dia jengek Li Tai Tian. Sekali mengiakan, kontan Ruyung Wihwan lantas menyambar ke depan sehingga terbelit menjadi satu dengan cambuk Ki Seng In dan sukar dipisahkan. Pedang Pek Tiut Ojin tidak ketinggalan, dia yang menutup setiap gerakan pedang Ki Seng In, sedangkan Li Tai Tian lantas membentak, perempuan keparat. Pergilah bertemu dengan suamimu berbareng goloknya lantas membacok. Tampaknya Ki Seng In sudah tidak mampu menangkis atau berkelit lagi, bacokan itu pasti akan membuat tubuhnya terbelah menjadi dua sekonyong-konyong terdengar suara tering sekali, entah dari mana. Datangnya, tau-tau golok Li Tai Tian terbentur melenceng ke samping oleh sambitan sepotong batu kecil sehingga bacokannya mengenai tempat kosong. Kau sudah datang, gak tau aku seru Ki Seng In dengan girang. Sebaliknya Li Tai Tian memaki dengan gusar, keparat, kalau berani hayolah keluar sini. Tapi aneh, orang itu tidak muncul, juga tidak bersuara. Namun begitu melihat batu kecil itu, dapatlah diduga penyambit itu tentu bersembunyi tidak jauh di sekitar mereka. Diam-diam Ki Seng In sangat heran, pikirnya, apa barangkali gak tau aku menyembunyikan kawannya di sini? Kalau menuruti wataknya yang berangasan, tidak nanti ia membiarkan aku dikerubut musuh secara demikian, bahkan cuma membantu dengan menimpukan senjata rahasia saja, malah sesudah itu tetap tidak mau muncul. Siapakah penolong ini? Melihat Ki Seng In sudah terluka parah, Li Tai Tian bertiga anggap dia bagai kura-kura di dalam guci, tinggal dibekuk saja. Bangsat itu adalah pengecut, tidak berani keluar, apakah perlu aku pergi membekuknya dahulu kata Weyohan. Tak perlu, binasakan dulu perempuan ini baru nanti kita mencari bangsat itu, bentak Li Tai Tian. Hati-hati saja terhadap serangan senjata rahasia lagi. Meski Weyohan telah mengucapkan kata-kata pancingan toh orang itu tetap tidak mau keluar, maka diam-diam Ki Seng In menghela nafas, ia tau orang itu pasti bukanlah kawan yang sedang dinantikan itu. Dalam pada itu Ruyung Li Huan telah menyabet pula sebatas pinggang, terpaksa Ki Seng In menggunakan pedangnya untuk menyampuk, tapi ia sudah kepayahan, tenaga sudah habis, terang, pedangnya tersabet jatuh oleh Ruyung Li Huan. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Pak Tiu Tojin, cepat ia menubruk maju dan menusuk Hun Bun Hiat di punggung Ki Seng In. Pada saat Ji Wa Ki Seng In terancam itulah, kembali orang tak kelihatan itu menyambitkan pula dua butir batu. Lebih dulu ujung pedang Pak Tiu Tojin tertimpuk melenceng, menyusul plok, pergelangan tangan Wi Huan juga tertimpuk sehingga Ruyungnya terlepas dari cekalan. Sebenarnya Pak Tiu dan Wi Huan sebelumnya sudah berjaga-jaga akan serangan senjata rahasia orang tak kelihatan itu, tapi kesudahannya toh tetap tak dapat menghindar, maka jelas sekali kepandayan orang itu pasti jauh di atas mereka. Pek Tiu bertiga adalah orang Kang Ngung Kawakan, keruan mereka terkejut. Tapi mereka pun dapat menduga maksud tujuan orang yang tak kelihatan itu, agaknya cuma melarang mereka membunuh Ki Seng In saja dan tiada maksud bermusuhan dengan mereka. Kalau tidak, tentu batu kecil itu diarahkan kepada hiatu mereka yang berbahaya dan tidak cuma membentur senjata saja. Segera Li Tai Tian berseru, kawan dari garis manakah itu? Ketahuilah bahwa perempuan keparat ini adalah buronan pemerintah, jika sobat bukan sehaluan dengan dia hendaklah jangan ikut campur. Akan tetapi orang itu tetap tidak bersuara. Pek Tiu Tojin lantas membisiki Li Tai Tian, perempuan jahat ini sudah terluka parah, tidak mungkin dapat lolos. Marilah kita mencari orang itu dulu, aku sudah mendengar arah dari mana datangnya batu yang dia sambitkan, tentu dia bersembunyi di balik gundukan tanah itu. Dengan kekuatan kita bertiga pasti dapat membereskan dia. Namun Li Tai Tian merasa sanksi, seketika ia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat itulah terdengar suara drapan kuda yang ramai, tertampak dua penunggang kuda sedang mendatangi dari arah Tong Peng Tin, dalam sekejap saja sudah sampai di atas tanah tanjakan ini. Kedua penunggang kuda itu adalah sepasang pria dan wanita setengah umur, yang lelaki bermuka hitam laksana pantat kuali yang hangus, hidungnya pesek, jelek sekali tampangnya. Siapa itu yang datang bentak Li Tai Tian? Sebaliknya Kisenin sangat girang. Kiranya laki-laki itu tak lain tak bukan adalah orang yang sedang dinantinantikan, namanya Gating, bahkan istrinya juga telah ikut datang. Terdengar Gating bersuit dari jauh, sesudah dekat lantas berseru, Ki Temuai, Adik Ipar, siapakah mereka ini? Antek-antek kerajaan sahut Kisenin sekuatnya. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, serentak Pek Tiu Tojin dan Li Tai Tian menghamburkan senjata rahasia berbentuk anak panah dan paku berduri, semuanya berbisa. Mereka pikir Ki Senging harus dibinasakan sebelum kedua penolongnya tiba. Namun pada saat yang sama, dari belakang gundukan tanah tadi mendadak keluar sesosok bayangan hitam, dengan kera, Tian Li San Hoa, bidadari menebar bunga, sekaligus ia menghamburkan segenggam metu uang tembaga, maka terdengarlah suara terang-tering yang ramai, seluruh senjata rahasia yang dilontarkan oleh Pek Tiu Tojin dan Li Tai Tian tadi telah terbentur jatuh. Akan tetapi begitu muncul, orang itu pun tidak tinggal lebih lama lagi di situ, secepat angin ia terus melayang pergi. Pakainya berwarna hitam mulus, memakai topi berpinggir lebar dan tertutup rendah, maka wajah aslinya tidak kelihatan. Hanya dari perawakan belakang menurut perkiraan Ki Senging besar kemungkinan orang itu masih sangat muda. Ginkangnya juga sangat luar biasa, sama sekali tidak mirip dengan ginkang dari daerah Tionggoan. Ki Senging sangat heran, ia merasa tiada pernah mempunyai seorang kenalan demikian itu. Sejak tadi orang itu tidak muncul, tapi sesudah Gating berdua datang, orang itu lantas pergi tanpa bertegur sapa dengan Ki Senging. Jelas sekali orang itu tidak kenal padanya, tapi juga tidak mau terlibat dalam persengketaan ini. Selagi Ki Senging merasa heran, di sebelah sana Wehwan sudah menjemput kembali ruyungnya dan mulai menyerang pula. Namun semangat Ki Senging jadi terbangkit juga demi nampak kawan yang ditunggunya. Sudah datang, sekaligus ia dapat mematahkan beberapa kali serangan musuh. Dalam pada itu Gating dan istrinya sudah memburu tiba. Dengan suara mengguntur Gating lantas membentak, Bagus! Aku justru hendak menumpas habis kaum antek penindas rakyat seperti kalian ini. Gating adalah saudara angkat utikeng pada waktu mereka masih sama-sama menjadi begal kuda di daerah utara, wataknya keras sehingga orang memberi julukan pilih HWE, api geledek, padanya. Sebaliknya istrinya yang bernama Kat Sam Nyo berperangai halus, ilmu silatnya tidak di bawah seng suami. Paling akhir ini mereka telah digerebek oleh pasukan-pasukan pemerintah sehingga tak dapat bercokol lebih lama lagi di daerah operasi mereka, maka mereka telah lari ke daerah Tionggoan untuk mencari utikeng. Sesudah mencari dengan susah payah, akhirnya dapat berhubungan dengan Kiseng In dan berjanji akan berjumpa di Tongpeng Tin ini. Mereka baru saja sampai di kota kecil itu dan lantas mendengar suara suitan Kiseng In, cepat mereka memburu ke situ. Demi melihat Kiseng In sudah terluka, Gak Ting menjadi murka, sekali melompat turun dari kudanya, segera ia cabut goloknya yang tebal dan berat, dengan gerak tipu Likpik Hoasan, sekuat tenaga membelah gunung Hoa, kontan ia terus membacok kepala Li Taetian. Lekas Li Taetian menangkis dengan goloknya, terang, terang, lelatu api berletikan, metu golok Li Taetian sampai gumpil, genggaman tangannya juga lecet. Untung golok tidak sampai terlepas. Melihat gelagat jelek, cepat Pek Tiu Tojin ikut menyerang, segera Koh Chin hiat di bahu Gak Ting ditusuknya. Boleh juga ilmu pedang hidung kerbau ini pikir Gak Ting. Mendadak ia membentak keras, goloknya yang tebal menabas dari samping, ia membarengi serangan dengan lebih dasyat. Keruan Pek Tiu mengkeret mundur dan memutar ke belakang, namun berturut-turut Gak Ting membacok dan membabat sambil membalik tubuh, tapi dapat dihindarkan Pek Tiu Tojin. Dalam pada itu ruyung Wi Hwan juga sudah menyambar tiba. Dalam hal Ginkang memang Gak Ting kurang tinggi, tapi kekuatan kakinya ternyata luar biasa. Ia incar dengan tepat dan mendadak kakinya menginjak ke bawah sehingga ujung ruyung musuh kena ditindih, sedangkan goloknya masih terus membacok ke arah Li Tai Tian. Lekas Pek Tiu Tojin menubruk maju, pedangnya cepat menusuk lutut Gak Ting untuk melepaskan Wi Hwan dari ancaman musuh. Tak terduga sekonyong-konyong Gak Ting menggertak keras, pergi tahu-tahu kedua kakinya melayang ke atas, sekaligus Pek Tiu dan Li Tai Tian hendak didepak olehnya. Untung Pek Tiu Tojin sempat berkelit, tapi golok Li Tai Tian kena ditendang sehingga mencelat ke udara. Sebaliknya Wi Hwan yang sedang membetot ruyungnya yang terinjak itu sekuatnya, karena mendadak. Gak Ting melambung ke atas, kontan ia pun terhuyung-huyung ke belakang, hampir-hampir jatuh tersungkur. Kau merawat lu kaki tembo ai dahulu, Istriku, ketiga Jahanam ini boleh serahkan padaku saja, goloku sudah lama has darah, hari ini harus kubunuh sepuas-puasnya, seru Gak Ting. Ucapan Gak Ting itu menyadarkan Li Tai Tian malah. Ia mendapat akal, tiba-tiba ia meninggalkan Gak Ting dan menerjang ke arah kisengin yang sudah terluka itu. Sudah tentu Kat Sam Nyo tidak tinggal diam. Huh, tidak tahu malu, beraninya cuma menyerang wanita yang terluka jengeknya sambil mengadang di depan kisengin. Ia tunggu lawan sudah dekat baru mendadak menusuk. Li Tai Tian mengira kaum wanita tentu mudah dijalani, tak tersangka ilmu pedang Kat Sam Nyo juga sangat liai, seret, karena sedikit line saja lengan Li Tai Tian sudah tergores luka. Melihat kawannya tercedera, cepat Wihwan memutar ruyungnya untuk mengemut Kat Sam Nyo. Sebenarnya tidaklah sukar bagi Kat Sam Nyo untuk melawan kedua orang itu, cuma dia harus menjaga juga keselamatan kisengin, karena itulah perhatiannya jadi terbagi sehingga tidak berani mendesak maju untuk mencecar musuh. Di sebelah lain Gak Ting sekarang hanya melawan Pek Tiu Tojin saja. Ilmu pedang Pek Tiu mestinya sangat hebat, tapi kalau satu lawan satu, tenaganya masih kalah kuat daripada Gak Ting. Untuk bertahan dalam beberapa puluh jurus dia masih sanggup. Sekonyong-konyong Gak Ting menggerung gusar, berulang-ulang ia membacok tiga kali sehingga Pek Tiu Tojin terdesak mundur. Namun Gak Ting tidak mencecar lagi, sebaliknya ia terus melompat ke sebelah sana untuk menggabungkan diri dengan seng istri. Dengan kekuatan mereka suami istri tentu saja Li Tai Tian bertiga mati kutu. Hanya beberapa jurus saja kopiah kebesaran Li Tai Tian sudah tertabas jatuh, untung kepalanya sempat mengkeret ke bawah, kalau tidak, separoh buah kepalanya tentu sudah berpisah dengan tubuhnya. Untung Pek Tiu lantas menubruk maju untuk menolongnya sehingga Gak Ting tidak sempat menambahi serangan mematikan lagi. Begitulah meski cuma dua lawan tiga, tapi Li Tai Tian bertiga sama sekali tak mampu mendekat. Tiba-tiba Li Tai Tian mengeluarkan trompet tanduk dan ditiupnya sehingga mengeluarkan suara tututut yang keras dan nyaring. Bagus! Boleh kau panggil bala bantuan, tapi kau harus pergi menghadap Raja Akhirat Daulu E.J. Gak Ting dengan gusar. Habis itu goloknya berputar semakin kencang sehingga Pek Tiu bertiga kerepotan menghindar dan menangkis. Bertahan lagi sementara, sebentar juga akan datang bantuan kita seruli Tai Tian. Walaupun demikian diam-diam ia pun merasa khawatir karena tidak mendengar suara jawaban trompet tanduk kawannya. Bahkan mendadak terdengar Pek Tiu berseru, wah, celaka. Tai Pek Klo terbakar. Di tanah tanjakan ini cukup jelas untuk memandang ke arah Tong Peng Tin. Saat itu kelihatan di suatu bangunan di dalam kota itu sedang terbakar, maka Pek Tiu lantas kenal bangunan itu adalah restoran yang mereka buka itu. Li Tai Tian memang licik dan li deng, begitu mendengar Tai Pek Klo terbakar, mendadak ia pura-pura menyerang, lalu putar tubuh angkat langkah seribu. Keruan Wi Huan terkejut, sama sekali ia tidak menduga kawannya akan kabur begitu saja tanpa memikirkan teman sendiri. Segera ruyungnya menyebet, dia bermaksud lari juga, namun sudah terlambat. Sambil mengotak Gateng telah berhasil memegang ujung ruyungnya, berbareng goloknya lantas membacok. Belum lagi Wi Huan sempat bersuara tahu-tahu kepalanya sudah terbelah menjadi dua. Melihat O Tai Tian hendak kabur, dalam keadaan payah, sekuat tenaga Kisenin masih sempat menyambitkan sebilah pisau. Cuma sayang karena tenaganya sudah lemah, Walaupun pisau terbang itu dapat mencapai sasarannya, tapi hanya menancap di bahu Li Tai Tian. Sambil menahan sakit Li Tai Tian masih dapat mencemplak ke atas kudanya dan kabur. Dalam pada itu Peltio Tojin juga lantas ikut melarikan diri. Gak to aku, keparat itu mestinya harus ditawan hidup-hidup, ujar Kisenin kemudian. Ah, kawanan bangsat begitu buat apa diberi hidup? Bunuh saja beres sahut Gak Ting. Ia tidak tahu maksud Kisenin akan mencari keterangan kepada tawanan tentang persekongkolan. Ubun Hiong dengan mereka. Dengan terbunuhnya Wi Huan itu secara tidak langsung berarti Gak Ting telah membantu Yak Leng Hong. Dalam pada itu tenaga Kisenin sudah habis, lukanya bercucuran darah, lekaskat Sam Nimar membalut lukanya. Banyak terima kasih atas pertolongan to aku, kata Kisenin dengan suara lemah. Lukaku sangat parah, rasanya jiwaku sukar tertolong lagi. Cuma aku ada dua urusan yang masih harus minta bantuan Gak To aku. Gak Ting menjadi khawatir juga melihat keadaan Kisenin yang parah itu, cepat ia berjongkok untuk mendengarkan. Pertama, aku harap kau mencari saudaramu, kata Sengin dengan suara lemah. Tentu saja, kalau tidak, apa gunanya punya saudara angkat seperti aku sahut Gak Ting. Kedua, hendaklah kau segera pergi memberitahu kepada istri Kang Hie Tian, katakan muridnya yang kedua Ubun Hiong itu adalah matu-matu musuh, dia bersekongkol dengan antek-antek kerajaan tadi. Ingat, namanya Ubun Hiong setelah mengulangi nama itu, Kisenin tidak tahan lagi, ia memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda, kiranya cengcong mata di waktu terjadi pertempuran telah lari ke dalam hutan, sekarang telah keluar lagi. Berbareng itu terdengar juga suara kaki binatang berdepak-detak, sebuah kereta sapit tampak sedang mendaki tanjakan itu. Napas kita moai masih kuat, mungkin masih dapat diselamatkan, datangnya kereta itu sangat kebetulan, ujar Kat Sam Niu. Ya, benar, kalian boleh lekas menyingkir pergi dulu, aku akan menyampaikan pesan kita moai ke rumah Kang Hie Tian, biarku rampas kereta itu untuk kalian, segera aku akan menyusul, kata Gak Ting cepat. Habis itu segera ia memapak datangnya kereta itu, dasar wataknya memang kasar, segera ia membentak, hi, berhenti. Tak terduga si kakek kusir kereta itu sudah lantas mendahului menegur, eh, apakah engkau adalah tamu keluarga Kang? Gak Ting melengak malah. Dari mana kau tahu tanyanya? Kuda itu adalah milikku, semalam murid keluarga Kang Yang Kedi telah datang meminjam kudaku itu, katanya akan dipakai oleh seorang tamunya yang harus buru-buru berangkat, tutur si kakek. Tampaknya kau telah kepergok kaum gerong di sini? Eh, kenapakah binatang itu? Wah, terang keracunan. Kiranya kakek ini adalah teman main catur Kang Lam yang dipanggil Long Toa Shok oleh Kang Hieo Ho itu. Pagi-pagi dia mendengar di tanjakan sini ada suara orang bertempur. Sebagai seorang bekas pengelana Kang O, dia menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang terjadi. Kebetulan seorang kenalan kampung dengan keretanya hendak menuju ke Tong Peng Tin, maka ia lantas ikut kereta itu. Karena sayang kepada kudanya, cepat kakek O itu melompat turun dari keretanya untuk memeriksa keadaan Ceng Cong Ma. Ia menggumam sendiri, untung cuma kena racun yang ringan, asalku rawat beberapa hari tentu akan sembuh. Mendadak Gating bertanya, murid Kang Hieo Tian yang kau maksudkan tadi apakah bernama Ubung Hiong? Betul, sahut si kakek O. Hah, tahulah aku. Kiranya memang bocah itu yang main gila teriak Gating. Si kakek kaget oleh suara Gating yang mengguntur itu, tanyanya dengan bingung, kau tahu tentang apa? Namun Gating tiada tempo buat bicara lagi dengan dia, katanya, keretamu ini pinjamkan kepadaku. Kereta ini bukan punyaku tapi aku dapat bicarakan untukmu. Tioto Asyok. Namun Gating sudah tidak sabar lagi, ia mendekati kereta itu dan menyeret keluar satu orang, yaitu Tioto Asyok, pemilik kereta yang bersembunyi ketakutan di dalam keretanya. Si kakek O. sampai mendelik melihat kelakuan Gating itu, serunya marah. Hi, kawan, aku anggapkah sebagai tamu terhormat keluarga Kang, mengapa perbuatanmu mirip perampok? Ya, aku memang perampok, tapi aku pun tidak ambil percuma kereta kalian ini, sepotong emas lantakan ini boleh kau ambil, aku tiada tempo buat berbicara lagi, kata Gating sambil memberikan sepotong emas kepada Tioto Asyok. Lalu ia melepas kedua ekor sapi itu dan diganti dengan kedua ekor kuda milik mereka suami istri tadi. Kereta sapi itu diubahnya menjadi kereta kuda. Sambil memondongki sengin ke atas kereta, Kat Sam Nio lantas menambahkan, aku tahu engkau adalah orang baik, tapi kami harus buru-buru berangkat untuk menolong kawan yang terluka parah sehingga berbuat kasar, harap engkau maklum, lalu cambuk kisenin disabetkan, tar, segera kereta kuda itu membedal ke depan dengan cepat. Sebaliknya Gating lantas berlari ke arah rumah Kang Hei Tian. Dalam pada itu rasa dongkol si kakek ong agak kreda setelah mendengar ucapan Kat Sam Nio tadi, tapi dia masih mengomel, dasar orang Sinting. Dahulu aku juga pernah jadi perampok, tapi aturan Kang Ong juga harus ditaati. Aneh, mengapa dia mencaci Maki Bun Hiong, murid Kang Hei Tian itu bukanlah anak nakal, dari mana dia mengenalnya? Tiba-tiba ia dengar Tio Toa Siok berseru padanya, Hi, Ong Toa Ko, kau kira ini emas tulen atau bukan? Sudah tentu emas tulen, sahut kakek ong. Seketika Tio Toa Siok berjingkrak-jingkrak seperti orang Aidan, teriaknya, Aha, sekali ini aku benar-benar kaya mendadak maklumlah, orang desa, lantakan emas itu tentu sangat berarti baginya. Si kakek ong merasa geli juga setelah ingat kereta itu bukan miliknya, katanya dalam hati, Ya, mereka yang satu mau jual dan yang lain mau beli, kenapa aku mesti ikut pusing? Begitulah ia lantas mengajak Tio Toa Siok pulang ke rumah. Tadi sayup-sayup Kat Sem Nimar mendengar juga omelan kakek ong. Ia menjadi heran dan sangsi tentang U Bun Hiong yang dikatakan matematik musuh oleh Ki Senging itu, namun Seng suami sudah berlari pergi, Ki Senging juga belum sadar, terpaksa ia melanjutkan perjalanan. Sudah tentu mimpi pun U Bun Hiong tidak mengira dirinya telah difitnah orang. Pada waktu Ki Senging berangkat, dia malah sedang berlatih dengan Kang Hiong Ho di kebun bunga. Belum habis dia mainkan Tui Hang Kiam Hoat, tiba-tiba Yap Leng Hang sudah datang memanggil untuk menemui ibu gurunya. Karena urusan semalam, maka ketika bertemu dengan ibu gurunya sikap U Bun Hiong masih agak canggung-canggung. Namun kok Tiong Lian bicara padanya dengan ramah tamah, Hiong Ji, apakah kau masih merasa penasaran dan dendam kepada U T Keng suami istri? Subo, sahut U Bun Hiong, meski U T Keng sendiri bukan pembunuh ayahku, tapi kematian ayah disebabkan barang kawalannya dirampas olehnya. Mengingat hubungan baiknya sekarang dengan Su Hau, apalagi soal pemegalan adalah kejadian umum di dunia Kang Hau, maka aku takkan menganggap dia sebagai musuh pembunuh ayah lagi walaupun di dalam hati aku masih rada dendam padanya. Kau dapat berpikir demikian, sungguh aku sangat senang, ujar kok Tiong Lian. Sebenarnya U T Keng juga sangat menyesal atas pemegalan tempoh dulu itu dan ingin memperbaiki permusuhan ini dengan kau. Menurut keterangan istrinya semalam, mereka memang sengaja merampas barang kawalan ayahmu itu, sebab belum lanjut ucapan kok Tiong Lian, sekonyong-konyong terdengar suara pintu didobrak orang. Tiong Lian terkejut dan heran, siapakah yang berani main gila di rumahnya? Pada saat itulah lantas terdengar suara seorang berteriak, anak liar Rubun Hiong, lekas keluar. Kiranya pendatang itu adalah Gating, dia adalah begal koda di daerah utara dan tidak terlalu kenal Kang Hie Tian. Ia hanya pernah mendengar Kang Hie Tian adalah seorang pendekar besar saja. Keruan Kang Hie Onghu menjadi gusar melihat kekasaran tamu tak dikenal itu, segera ia melolos pedang dan memburu keluar, bentaknya, siapa kau? Di rumah ini kau berani menggila. Namun kok Tiong Lian dan Ubun Hiong sudah menyusul datang, begitu pula Yap Leng Hong? Bentak Tiong Lian, jangan kurang sopan, anak hu. Sebaliknya Ubun Hiong juga sangat heran karena merasa orang itu tak dikenalnya, tapi mengapa mencaci maki dirinya? Segera ia melangkah maju dan menegur, ada apa kau mencari Ubun Hiong? Dalam pada itu dengan lielmen Kang Hie Onghu telah mundur ke samping ibunya dan berkata, lihatlah ibu, Jahanam ini telah berani mendobrak pintu rumah kita, bahkan memaki Jisuko. Kalau dia tidak dihajar tentu tidak kenal siapa kita. Namun kok Tiong Lian telah menjawab, diam, anak hu, biarlah tuan tamu bicara dahulu. Betapapun sikapnya, namun sekali datang di rumah kita dia tetap adalah tamu, kita harus menyambutnya dengan aturan. Ucapan kok Tiong Lian yang tajam itu seperti mengomeli putrinya, tapi sebenarnya Gak Ting juga itu kena damprat. Gak Ting melengak dan sadar atas kekasarannya tadi, cepat ia memberi hormat dan menyapa, apakah aku sedang berhadapan dengan Kang Hujin? Betul, sahut kok Tiong Lian sambil membalas hormat. Entah ada kesalahan apakah sehingga cuan menyinggung nama murid kami? Mendadak mati Gak Ting mendulik, serunya, Kang Hujin, apakah kau tidak tahu bahwa muridmu Ubun Hiong ini adalah mati-mati pihak kerajaan? Kata-kata itu bagaikan halilintar meletus sehingga sekalian orang terkejut. Ubun Hiong tercengang, kemudian berseru keras, kau bilang apa? Aku seorang pengkhianat? Ketarat. Kau, kau memfitnah orang ia ayunkan. Tingju terus menerjang. Budak, kau marah karena kedokmu terbuka. Gak Ting tertawa mengejek seraya menggunakan jurus Leong Ting Toh Chu atau merebut mustika di kepala naga. Kelima jarinya memainkan ilmu Hoonkin Johkut Jiu Hoa terus menyambar Ubun Hiong. Keduanya sama-sama dirangsang kemarahan, Gak Ting mempunyai ilmu tiat posan, kebal. Pukulan Ubun Hiong takkan mengakibatkan apa-apa, tetapi sebaliknya kalau Ubun Hiong kena tercengkram. Bahunya, tulang pipah kutnya pasti remuk dan dia akan menjadi seorang cacat seumur hidup. Pada saat keduanya hampir berbenturan, sekonyong-konyong serangkum angin mendampar mereka berdua. Kiranya Kok Tiong Lian keburu maju dan mengebutkan lengan bajunya untuk melerai. Gak Ting tersurut mundur tiga langkah baru dapat berdiri tegak, sedang Ubun Hiong hanya terseret ke samping. Dalam hal ini sebenarnya Kok Tiong Lian tak berpihak pada muridnya, adalah karena kepandaian kedua orang itu berbeda, terpaksa Kok Tiong Lian menggunakan dua macam tenaga. Tetapi sekalipun begitu, ia dapat mengendalikan tenaga kebutannya itu dengan sesuai dan kedua belah pihak tak sampai menderita luka. Gak Ting terkejut, mukanya merah padam. Ia hendak bicara tapi Kok Tiong Lian sudah mendahulunya, berat Nian tuduhan sebagai pengkhianat itu. Jika betul terbukti, tentu akanku hukum menurut disiplin perguruan, tapi juga harus ku tanya dulu yang jelas. Dalam hal itu aku tak menghendaki turut campurnya orang luar. Silakan Tuan duduk dulu. Muridku memang kasar perangainya, dia tetap bersalah karena turun tangan lebih dulu, untuk itu biarlah aku yang minta maaf padamu. Sebagai seorang Chiang Bun, pemimpin, suatu aliran persilatan, ucapan Kok Tiong Lian itu berwibawa sekali. Rangkaian kata-katanya tidak menghina juga tidak sombong. Mau tak mau gak Ting membatin, nyonya Kang ini sungguh seorang wanita yang jarang terdapat. Di samping kepandaiannya yang tinggi, ucapannya juga lihai. Bahwa ilmu toalat yang Jiao Kang tak kuat menahan tamparan lengan baju nyonya itu, diam-diam ia malu hati. Ucapan nyonya itu mengandung damperatan kepadanya juga, namun ia tak berani berbuat apa-apa. Sekalipun begitu, tetap ia lampiaskan isi dadanya dengan tertawa keras dan berseru, Kang Hujain dapat menyelesaikan dengan bijaksana, itulah yang kuharapkan. Jika Kang Hujain ingin bertanya apa-apa, silakan mengajukan. Kok Tiong Lian lantas menanyakan siapa gak Ting dan apa keperluannya datang ke situ. Sahut gak Ting, aku si gak nama Ting. Utikeng adalah adik angkatku dan Janjiu Kanim Kisengin adalah adik iparku. Aku sebenarnya tak kenal muridmu, juga tak punya dendam permusuhan apa-apa. Kedatanganku kemari adalah memenuhi permintaan Kisengin, ia tak rela jika gengsi perguruanmu yang harum namanya itu sampai dinodai oleh muridmu yang murtad. Penyakit dalam tubuh seharusnya lekas di Basmi, itulah sebabnya maka Kisengin meminta aku supaya membongkar urusan ini agar kau mendapat tahu. Eh, bagaimana dengan Utih Hujain? Mengapa ia tak datang sendiri kok Tiong Lian terkejut? Dengan penuh hamarah dan kesedihan, berkatalah gak Ting dalam nada yang dingin, iparku itu mungkin dalam penjelmaannya yang akan datang baru dapat menjumpai Keng Hujain. Apa? Kau, kau maksudkan dia sudah meninggal kok Tiong Lian berseru kaget. Gak Ting mengatupkan giginya dan menyahut, ia menderita belasan luka, mana bisa hidup lagi. Itulah berkat perbuatan muridmu yang manis. Bagus, bocah siubun, dengan membinasakan Kisengin anggaplah kau sudah setengah bagian membalaskan sakit hati ayahmu. Kau tentu sudah puas, bukan? Tetapi Kera menuntut balas seperti itu, sungguh kelewat hina sekali. Bahwa Kisengin menderita luka parah, memang betul, tapi ia belum sampai mati. Adalah karena ingin melampiaskan kemarahannya, maka sengaja gak Ting mengatakan begitu agar mengguncangkan perasaan kok Tiong Lian. Bukan saja kok Tiong Lian, bahkan Ubun Hiong juga tersentak kaget. Setelah terkesima beberapa saat baru kemudian dapat mengeluarkan kata-kata, Kau, kau mempunyai bukti apa? Aku, aku hari ini tak pergi kemana-mana, bagaimana dapat membunuh Jian Jiu Koan Im. Gak Ting tertawa mengejek, memang dengan kepandayanmu itu, sudah tentu kau tak mampu mencelakai Jian Jiu Koan Im. Tetapi kau pinjam tangan membunuh orang, ini lebih-lebih keji lagi. Wajah kok Tiong Lian berubah, ia berseru tajam, urusan harus dibikin terang. Siapakah yang membunuh Uti Hujin? Ketika berada di sebuah gunung yang terletak di muka kota Tongpeng Tin, mendadak muncul sekawanan antek kerajaan. Kepala rombongannya ternyata adalah wakil komandan pasukan Gilim Kunli Tai Tian. Dia bekas orang dari perusahaan Piao Kiok yang didirikan. Ubun Long, ayah Ubun Hiong. Coba jawab, hai, Buda Ubun. Apakah kau tak kenal Li Tai Tian itu? Jangan memfitnah orang semamu sendiri. Benar, memang ku tahu orang itu. Tetapi hanya sekali dua kulihatnya semasa aku masih kecil. Sekarang bagaimana wujud orang itu, aku pun sudah lupa. Bagaimana aku dapat bersekongkol dengan dia habis perlu apa Li Tai Tian datang ke kotas ini? Mengapa ia bisa tahu kalau iparku itu akan lewat jalan itu sehingga ia dapat menyiapkan gerombolannya. Gak Ting tertawa menghina. Mana aku tahu teriak Ubun Hiong dengan kalap, sehingga suaranya gemetar. Hal itu sebaliknya malah menimbulkan kesan pada Gak Ting bahwa anak itu memang bersalah. Apakah Ute Hu Jin sudah dikubur? Tolong bawa aku menjenguk jenazahnya kata Kok Tiong Lian. Terima kasih atas budi baikmu, tapi tak usah kau menyibukkan diri. Bagaimanapun juga takkan ku biarkan jenazahnya sampai jatuh ke tangan antek-antek kerajaan. Istriku telah membawanya pergi. Bolehkah aku menjumpainya untuk yang penghabisan kali tanya Kok Tiong Lian pula? Gak Ting tertawa-tawar, orangnya sudah mati, apa gunanya melihat? Toh dia tak dapat berbicara lagi padamu. Apalagi kau adalah istri seorang pendekar besar dan kami hanya bangsa berandal. Aku tak leluasa berjalan bersamamu. Asal kau masih mempunyai setitik kecintaan terhadap iparku itu, cukuplah kiranya kau berusaha untuk mengimpaskan penasarannya saja. Sebelum menutup mata, ia minta kepadaku supaya menyampaikan berita ini kepadamu. Ah, karena tiada lain hal yang ku katakan lagi, maaf, aku tak mempunyai tempo senggang dan hendak minta diri. Ibu, jangan kasih dia pergi begitu saja teriak Kang Hiau. Gak Ting mendelik dan tertawa mengejek, oh, makanya U Bun Hiau berani berbuat ugal-ugalan, kiranya karena punya pelindung. He he, nona Kang, apakah kau hendak mempersalahkan aku karena membawa berita ini? Malu bercampur marahlah Kang Hiau Hu mendengar sindiran itu, tetapi ia insyaf bahwa nasib Bu Bun Heng akan ditentukan pada saat itu. Ia tak mau meladeni orang shiga itu dan berkata kepada ibunya, kita belum tahu apakah ecehan orang ini betul atau tidak, tapi sekurang-kurangnya kita harus mengetahui dulu berita tentang kisengin yang sebenarnya barulah kita melepaskan dia pergi. Kok Tiong Lian menilai bahwa Gak Ting itu bukan seperti seorang pembohong, tapi ia pun tak percaya kalau U Bun Heng berbuat sedemikian hina, pikirnya, berita tentang kematian kisengin mungkin bukan bikinannya, tetapi pesannya ketika ia hendak menutup matel hanya orang ini yang mendengar dan tiada lain orang yang menjadi saksi. Hal ini agak menyangsikan juga. Melihat Kok Tiong Lian menghadang jalannya, berubahlah wajah Gak Ting, Kang Hujin, apakah kau benar-benar hendak menahan aku? Ah, mana aku berani? Hanya ingin aku mengajukan suatu pertanyaan pada Gak To Chu, sahut Kok Tiong Lian. Tentang apa? Apakah masih ada bukti lainnya? Tanya nyonya itu. Gak Ting tertawa sinis, rupanya kau masih tak mempercayai omohanku. Tidakkah cukup perbuatan rombongan alap-palap kerajaan yang mengepung iparku itu sebagai bukti lainnya? Jika kau tak percaya, ada seorang wakil komandan Gilim Kun yang berada di bukit itu, silakan pergi melihat sendiri. Hi, jika itu masih belum cukup lagi, saat ini ada seorang saksi yang telah berada di sini, dia dapat memberikan kesaksian padamu. Maaf, aku tak punya tempo melayani pertanyaanmu. Kang Hujin, kau izinkan aku berlalu atau tidak? Kiranya yang datang itu adalah Pak Tua Si Ong. Melihat Gak Ting juga hadir di situ dan suasana dalam rumah tak sewajarnya, diam-diam kakek itu terkejut. Apa yang terjadi? Ia bertanya. Ah, tak apa-apa. Paman Ong, silakan duduk. Aku hendak mengantar tetamu ini, sahut Kong Tiong Lian. Hai, mengapa kau tidak bilang kau tetamu keluarga Kang Tegur Ong Tua tiba-tiba kepada Gak Ting? Gak Ting menyahut tertawa, aku hanya pengantar berita saja, mana berani mengangkat diriku terlalu tinggi sebagai tamu. Kang Hujin, terima kasih karena kau memperlakukan aku sebagai tetamu. Selama tinggal, tak usah berlaku. Sungkan padaku tertawanya mengandung kemarahan, kepergiannya membawa perasaan dongkol. Paman Ong, kenalkah kau pada Gak Tocu itu? Tanya kok Tiong Lian kemudian. Secara kebetulan saja ku kenal padanya ketika pagi tadi berjumpa di atas bukit. Dia menukar gerobak Tio Toa Shok dengan Goan Po, uang, untuk dibuat mengangkut seorang wanita terluka berat. Mengira dia adalah tetamumu, aku hendak berkenalan padanya. Tetapi dia tak menghiraukan, ia lemarkan lantakan emas terus merebut gerobak, sahutong tua itu. Dia seorang penduduk yang tinggal lama di Kang Lam, jadi sudah kenal dengan keadaan daerah itu. Nada bicaranya pun bergaya seperti orang Kang Lam. Seorang wanita yang terluka parah. Jadi kalau begitu wanita itu belum meninggal buru-buru kok Tiong Lian menegas. Siapakah yang melukai wanita itu? Tahukah kau? Beberapa orang desa mengatakan kalau ada serombongan tentara pemerintah mengepung seorang wanita. Ketika aku datang, kulihat di tanah terkapar sesosok mayat pembesar tentara dan dua orang antek kerajaan dihalau lari oleh si lelaki hitam itu. Hektometer, Opsir yang mati itu ku kenalnya. Siapa tanya kok Tiong Lian? Opsir Gilim Kun yang bernama Wehwan, dia dan wakil komandan Li Taitian itu orang lama. Sepuluhan tahun yang lalu, karena suatu kesalahan aku pernah ditangkap mereka. Untung aku dapat meloloskan diri dan sejak itu aku cuci tangan pulang ke desa. Apa yang dikatakan ong tua serupa dengan keterangan gak ting. Jika menilik apa yang telah terjadi. Memang patut diduga kalau Ubun Hiong bersekongkol dengan Li Taitian untuk mencelakai Ki Sengen. Keng Hiong Ho terkejut juga dan cepat bertanya, apakah wanita itu benar-benar Jian Jiu Khoang Im? Apakah kuda si wanita itu adalah kuda Ceng Cong Ma milik mutanya kok Tiong Lian? Justru aku hendak memberi tau padamu. Kuda Ceng Cong Ma itu sudah ku bawa pulang, tapi aneh, kata ong tua. Kenapa tanya kok Tiong Lian? Mulut kuda itu mengeluarkan busa putih, dia terserang sakit. Makanya aku datang ke sini akan bertanya padamu. Hai, semalam kuda itu masih baik-baik saja, mengapa mendadak sakit? Paman ong, kau seorang ahli kuda, tentu tau apa penyakitnya itu? Ya, memang agak aneh. Dikhuatirkan binatang itu makan rumput yang terlumur racun, sahutong tua. Hai, rumputnya aku yang potong dan yang memberi makan juga aku. Mengapa beracun Ubun Hiong kaget? Rumput beracun memang jarang terdapat. Mungkin kau tak dapat membedakan, siapa tau. Tetapi engkau cilik Ubun, aku tak mencurigai mu, ong tua mempunyai kesan baik terhadap anak muda itu. Dia coba berusaha untuk membersihkan diri anak itu, tetapi kok Tiong Lian mau tak mau curiga juga. Untung racunnya tak seberapa hebat. Tiga-empat hari lagi kuda itu tentu akan sembuh. Eh, Kang Hujin, hampir saja aku lupa, masih ada lagi suatu berita. Apa tanya kok Tiong Lian? Warung arak yang baru saja dibuka di kota telah dibakar orang, dua orang pegawainya dilukai. Kebakaran itu sungguh aneh, tapi yang lebih mengherankan, bukannya memadamkan api sebaliknya orang-orang dari warung arak itu malah melarikan diri. Api baru dapat dipadamkan setelah rumah menjadi tumpukan puing. Sayang, sekarang tiada lagi warung arak sebaik itu kata kakek ong. Diam-diam lenghang kejut-kejut girang, pikirnya, dengan terbakarnya warung arak itu, kini anak buah Hang Jong Leong tak punya tempat berkumpul lagi. Dan aku pun tak perlu cemas akan ancaman mereka. Sekalipun kelak Hang Jong Leong mencariku, tapi sekurang-kurangnya sekarang aku dapat tidur pulas. Ha, tak nyana segala urusan berakhir menyenangkan bagiku. Dengan meninggalnya Kisenin dan lolosnya Litai Tian serta terbakarnya warung arak itu, tak ada lagi orang yang mengetahui rahasiaku. Hanya sedikit yang masih mengganggu pikirannya ialah siapakah orang yang membakar warung arak itu? Tahukah ada akan hubungannya dengan warung arak itu? Pikir punya pikir, ia hibur hatinya sendiri, kemarin malam diam-diam aku pergi ke warung arak itu, tetapi telah ku teliti secermatnya kalau di jalan tiada seorang pun yang kelihatan, tentulah tak ada orang yang tahu rahasiaku. Mengenai Ya Heng Jin, pengelana malam, yang dijumpai Umbun Hiong, walau mencurigakan, tetapi hal itu terjadi setelah aku keluar dari warung arak di kota, dengan pertimbangan itu, akhirnya longgarlah perasaan Leng Hong. Setelah melaporkan tentang keandahan yang terjadi di warung arak, akhirnya Ong Tua minta diri karena hendak mengurus kudanya yang istimewa itu. Setelah kakek itu berlalu, Kok Tiong Lian terdengar menghela nafas, Hu Ji, sayang ayahmu tak dirumah. Memang walaupun Kok Tiong Lian lebih cerdas dari Kang Hei Tian, namun menghadapi sesuatu masalah ia tak secepat suaminya dalam menentukan kesimpulan. Nyonya itu terlonggong seorang diri, tak tahu bagaimana harus bertindak. Memang jika menilik pembicaraan Gak Ting dan Ong Tua, U Bun Hiong itu yang paling mencurigakan. Tetapi Kok Tiong Lian tetap meragukan kalau anak itu mempunyai nyali sedemikian besarnya. U Bun Hiong juga merasa kalau dirinya paling menderita disangsikan orang, dengan menahan kesedihan dan menelan air mati ia berlutut di hadapan Kok Tiong Lian, sambatnya, Subo, murid sungguh merasa penasaran. Leng Hang membantu memberi angin, walaupun masalahnya memang sangat kebetulan, tapi ku yakin Sute tak nanti berani melanggar peraturan perguruan. Aku bersedia dengan sumoai menanggungnya tahu kalau Kang Hiong Hau tentu bakal membela U Bun Hiong. Cepat Leng Hang mendahului, seolah-olah ia mengunjuk setia kawan kepada U Bun Hiong, tapi pada hakikatnya ia bermaksud membangkitkan kecurigaan ibu gurunya. Dan Kang Hiong Hau yang tak dapat merabah hati Leng Hang, segera membuka suara, Ibu, mengingat Bu Dijisuko yang pernah menolong aku, bebaskanlah diadari hukuman. Pengaduan orang Siga itu belum tentu dapat dipercaya sepenuhnya. Karena tak punya alasan kuat untuk menolong U Bun Hiong, Kang Hiong Hau hanya dapat mengemukakan peristiwa lama itu. Tapi hal itu malah menyinggung perasaan ibunya. Busuh dalam selimut tujuh, ah, betapa berat tuduhan itu. Masakah dosa sebesar itu dapat dihapus hanya dengan mengingat hubungan antara putrinya dengan anak muda itu? Setelah berpikir beberapa jenak, berkatalah Kok Tiong Lian. U Bun Hiong, bangunlah. Persoalan tentu akan dapat dibikin terang, tak perlu kau gelisah. Apakah luka dalammu sudah sembuh kata Kok Tiong Lian? Bahwa ibunya tak memanggil Hiong Ji tetapi menggunakan sebutan U Bun Hiong, Kang Hiong Hau sudah merasa gelagat kurang baik. U Bun Hiong terkesiap, ujarnya, terima kasih atas Budi Subo. Murid sudah sembuh, ia tak mengerti mengapa sudah tahu Subonya masih bertanya pula. Dengan nada penuh penyesalan, berkatalah Kok Tiong Lian, kau pernah berjasa menolong anakku. Kini, kau sudah sembuh aku pun lega. Ketika kau mengangkat guru, suhumu hanya menerimakah sebagai calon murid. Sekarang dengan adanya peristiwa ini, ikatan suhu dan murid nanti kita tetapkan lagi setelah persoalan ini selesai. Apa yang kau telah pelajari kuizinkan kau membawanya, tetapi sebelum kau diterima kembali di sini, kau tak boleh menyebut dirimu sebagai murid keluarga Kang. Apa? Ibu hendak mengusir Ji Suko teriak Kang Hiau. Hu Ji, jangan ribut, Kok Tiong Lian menyahu tegas. U Bun Seheng, bukannya aku tak percaya padamu. Tetapi dengan timbulannya peristiwa ini, orang luar tentu tak percaya padamu. Jika aku tak menyelesaikan persoalan ini secara peraturan orang bulin, orang luar tentu akan menuduh aku membela murid sendiri. Untuk sementara ini terpaksa kau harus menderita sedikit. Tapi begitu urusan sudah terang, kau boleh kembali kemari lagi. Dapatkah kau memahami kesukaranku? Memang apa yang diucapkan Kok Tiong Lian itu sungguh tepat. Besok ia hendak berangkat ke Binsan memimpin upacara semilah yang topi sini, serta mengadakan pertemuan dengan sekalian orang gagah untuk membicarakan rencana melawan pemerintah Ching. Jika sekalian orang gagah mengetahui urusan itu, mana mereka mau mengampuni U Bun Hiong? Di samping itu, walaupun ia menyatakan kepercayaan terhadap U Bun Hiong, namun ia harus tetap menjaga kemungkinan apabila anak muda itu sungguh-sungguh seorang matumata, itu akan merupakan kesalahan yang tiada ampun. Itulah sebabnya ia harus mengambil keputusan begitu dan dengan keputusan yang jauh lebih ringan daripada apa yang disebut pembersihan, memberi hukuman pada anak murid yang bersalah, ia anggap sudah berlaku bijaksana dan murah hati. Betapa pedih hati U Bun Hiong dapat dibayangkan, tetapi pemuda itu juga keras wataknya, pikirnya, karena Subo juga menaruh curiga padaku, tak ada artinya jika aku masih tinggal di sini. Segera ia memberi hormat tiga kali pada ibu gurunya, ujarnya, sehari menjadi guru, seratus tahun sebagai ayah, dengan belum terangnya persoalan ini, sukar bagi murid untuk tetap berada di sini. Biarlah ku taati perintah Subo agar jangan menodai nama perguruan kita, tetapi murid belum dapat membalas budi Subo, tak nanti di luaran murid berani mengaku diri sebagai anak murid Kang Kai Hiap, walaupun dalam batin murid selalu menjunjung tinggi suhu dan Subo. Hanya murid mohon sudilah Subo mengingat kesungguhan hati murid dan izinkan murid tetap menyebut engka sebagai Subo. Sebenarnya kok Tiong Lian hendak menghindari supaya jangan terjadi upacara perpisahan resmi. Mendengar ucapan yang setulus hati dari anak itu, mau tak mau ia berlinang-linang juga. Ji Suko, apakah kau benar-benar hendak berlalu? Mengapa kau begitu keras hati teriak Hiyohu? Kau memang budak yang tak tahu urusan, Hong Tit, seret dia pergi kata kok Tiong Lian kepada Leng Hong. Tindakan Suko sudah kelewat baik terhadapku, Sumo Ai, terima kasih atas kebaikanmu, tapi sebaliknya janganlah kau menghalangi, kata Ubun Hiong. Leng Hong melangkah setindak menghadang di mulut pintu, ujarnya, Sute, harap kau baik-baik menjaga dirimu di luaran, aku tentu akan berusaha keras membantu Subo untuk membuat terang urusan ini, agar kau tercuci bersih dari segala tuduhan. Harap kau jangan khawatir. Sebenarnya itu hanya sandiwara yang hendak dipertunjukkan pada Ubun Hiong dan Kang Hiong Hau, tapi entah bagaimana waktu mengucapkan kata terakhir, dapat juga ia meneteskan air mata. Padahal maksud, yang sebenarnya, ia hendak merintangi agar si darah jangan memburu Ubun Hiong. Terharu sekali hati Ubun Hiong, jawabnya, terima kasih atas budi kecintaan Su Heng. Kuharap pada suatu hari aku dapat kembali lagi kemari agar dapat menerima petunjuk yang berharga dari Su Heng. Silakan Su Heng kembali, selama tinggal segera ia membungkuk badan memberi hormat, lalu melangkah keluar pintu besar. Si darah tahu bahwa keputusan telah ditetapkan, sukar ditarik kembali. Sekalipun Leng Hang tak menghadang di ambang pintu, ia pun tak mau mengejar Jisuh Heng-nya. Kok Tiong Lian memeluk putrinya seraya mengusap air matanya, budak tolol, bukan perpisahan mati, mengapa begitu sedih hatimu? Ibu, telah kau janjikan untuk membuat terang persoalan ini lebih dulu baru nanti kau izinkan Jisuh Heng kembali kemari, tapi bagaimana kau hendak menyelidiki urusan yang segelap itu tanya Hiau. Di dunia tiada urusan yang sukar dikerjakan, soalnya hanya tergantung pada kemauan orang. Setelah rapat besar dibinsan, tentu segera ku lakukan penyelidikan. Salah atau benar, tentu ada orang yang mengetahui. Jika ia memang kena fitnah, tentu takkan menderita sampai berkepanjangan, demikian Tiong Lian menghibur putrinya. Sebenarnya ia sendiri juga belum mempunyai rencana tertentu untuk membuat terang urusan itu. Lenghang merasa terkena sekali oleh kata-kata salah atau benar tentu ada orang yang mengetahui dari subonya itu, diam-diam ia menggigil dalam batin. Tetapi pada lain kilas ia menimang, ah, urusan yang sedemikian peliknya bagaimana hendak diselidiki. Jangankan Ki Sengin sekarang sudah mati, sekalipun masih hidup, tentu ia juga akan menuduh kalau U Bun Hiong yang melakukan. Segala kecurigaan tentu jatuh pada diri U Bun Hiong, bukankah Da Ting telah menyampaikan pesan penghabisan dari Ki Sengin yang nyata-nyata menunjuk hidung U Bun Hiong? Liku-liku urusan yang menguntungkan dirinya menyebabkan ia girang sekali. Namun ia memulas wajahnya dengan kerut kesedihan. Pandainya lenghang bermain sandiwara menyebabkan si darah diam-diam menyesal, ku kira Toa Su Heng iri hati pada Ji Su Heng, ternyata aku salah duga. Sudah tiga hari ayahmu pergi, hari ini tentu pulang. Begitu ia pulang, besok pagi kita akan berangkat ke Bin San Hu Ji, nanti kau harus berlatih giat dengan Su Hengmu. Ilmu pedang Toa Si Mekiam dengan gerak langkah Tian Lopo Hoat harus diakinkan sampai mahir betul. Jangan sampai membikin malu ayahmu di hadapan umum. Hilangkan pikiranmu terhadap Ji Su Hengmu, lekas sana kata Kok Tiong Lian. Ya, selama dalam perjalanan aku hanya mendapat pelajaran lisan dari Su Hu. Aku perlu meminta petunjuk sumuai untuk memperaktekan ilmu pedangnya itu, kata Leng Hang dengan kegirangan sekali. Setelah kedua anak muda itu pergi, diam-diam Kok Tiong Lian merenung, Hang Tit pandai benar mengambil hati Hu Ji, mungkin ia akan dapat menawan hati Hu Ji. Tapi menilik suasana tadi, jelas kalau Hu Ji sudah mendalam sukanya pada Ubun Hiong. Andai kata ia dapat ditempel Hang Tit, juga dikhawatirkan hatinya terluka. Dengan bekas-bekas Feng tak dapat dilupakan selama-lamanya. Entah apakah keputusanku tadi sesuai atau tidak. Sebenarnya tindakan yang dilakukan terhadap Ubun Hiong tadi, memang alasannya untuk membersihkan rumah tangga perguruan, menjaga apabila terjadi kemungkinan bahwa Ubun Hiong benar-benar seorang pengkhianat. Namun Ta Urung juga tak bebas dari kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi berupa bantuannya untuk menghilangkan saingan Leng Hong, agar selanjutnya Leng Hong punya kesempatan luas bergaul dengan Hiong Ho sehingga darah itu terpikat hatinya. Kok Tiong Lian seorang pendekar wanita yang menjunjung kebenaran dan kejujuran, bahwa tindakannya kali ini dipengaruhi oleh rencana pribadi, diam-diam ia merasa menyesal juga. Nyonya itu juga seorang yang pernah mengalami ujian gelombang asmara. Teringat bagaimana romannya dahulu dengan Kang Hei Tian juga mengalami bermacam-macam ujian, diam-diam Nyonya itu bimbang hatinya memikirkan keputusannya tadi, sekonyong-konyong ia teringat pada ibu angkatnya. Kok Cih Hoa. Dahulu Kok Cih Hoa juga didakwa sebagai murid murtad oleh sucinya sendiri sehingga diusir dari rumah perguruan. Jika Ubun Hiong benar-benar terfitnah dan dengan sewenang-wenang kupisahkan mereka, Ubun Hiong dan Kang Hiong Ho, apakah aku tak berdosa kepadanya? Ah, tetapi persoalan itu belum terang. Tak ada lain pilihan lagi bagiku kecuali harus bertindak begitu, ia mengadakan perbantahan sendiri dalam batinnya. Leng Hang tak tahu bahwa Kok Tiong Lian diam-diam merasa menyesal dengan tindakannya tadi. Ia anggap subonya itu bersungguh-sungguh akan membantunya, gerangnya meluap-luap sukar diutarakan. Kesempatan berlatih bersama dengan sumoai itu akan dipergunakan untuk mengambil hati sidara. Sekarang mari ikuti perjalanan Ubun Hiong. Di saat Leng Hang bersukaria, bagi Ubun Hiong merupakan saat-saat yang menyiksa. Kemana kah langkah hendak diayunkan di dunia yang sedemikian luasnya ini? Kakinya seolah-olah terdorong oleh gejolak kemarahannya untuk lekas-lekas meninggalkan rumah keluarga Kang. Ia biarkan dirinya dibawa oleh ayunan kakinya, tapi ketika teringat bahwa entah kapan ia dapat berjumpa pula dengan Seng Sumoai, mau tak mau hatinya seperti tersayat-sayat. Tak terasa ia tiba di bukit yang terletak di hadapan kota Tongpeng, sekonyong-konyong sesosok bayangan melesat. Baunya ditepuk perlahan-lahan oleh seseorang. Apakah saudara ini murid kedua dari Kang Tai Hiap yang bernama Ubun Hiong? Kulihat saudara mempunyai kesedihan dalam hati, bolahkah aku mengetahui demikian orang itu berkata. Munculnya orang itu membuat Ubun Hiong kaget sekali, tetapi demi dilihatnya yang datang itu seorang pemuda baju hitam, ia tertegun, ujarnya, siapakah saudara? Maaf, agaknya kita tak pernah berkenalan. Mengapa saudara tahu namaku diam-diam Ubun Hiong membatin pemuda baju hitam itu kelewat usil, masa mau mengetahui rahasia hati orang? Pemuda baju hitam itu tertawa, rupanya ia tahu kesangsian Ubun Hiong, ujarnya, bukankah kau menyangsikan diriku yang muncul secara mendadak ini? Bagi kaum persilatan yang berkelana, asal sehaluan saja tentu dapat menjadi sahabat, bukan? Hektometer, benar, tetapi aku tak tahu siapa dirimu, demikian Ubun Hiong berkata dalam hati. Apalagi kita sudah pernah berjumpa muka, hanya mungkin saudara tak ingat lagi, kata pemuda itu pula. Bila mana dan di mana? Maafkan ingatanku yang terlalu lemah. Aku sungguh tak ingat lagi, kata Ubun Hiong. Tertawalah si pemuda baju hitam, ia di sini juga, kan baru kemarin, mengapa sudah lupa? Kini tersadarlah Ubun Hiong. Oh, jadi kaulah ya Heng Jin semalam itu? Pemuda itu mengiakan, tanyanya, eh, mengapa kau tinggalkan rumah keluarga Keng? Menilik kerut wajahmu, kau tentu mempunyai kesulitan. Urusanku tak berharga untuk dikemukakan pada orang lain. Saudara pun tak nanti dapat menyelesaikan. Hektometer, siapakah nama saudara yang mulia? Pemuda itu kembali tertawa, namaku? Kelah kau tentu akan mengetahui sendiri. Bukannya aku tak mau memberitahukan padamu, soalnya hanya belum tiba saatnya. Ubun Hiong agak tak senang, pikirnya, mengapa pemuda ini aneh benar? Hektometer, namanya saja tak mau. Memberitahukan, sebaliknya mengapa mau minta tahu rahasiaku. Siapa tahu aku mungkin dapat membantu. Mari kita omong-omong di dalam hutan sana, kata pemuda itu pula. Aku tak berani merepotkanmu. Aku masih harus meneruskan perjalanan. Terima kasih atas kebaikanmu, sahut Ubun Hiong. Pemuda itu tertawa gelak-gelak, Ubun Hiong, kau berdusta. Kemana tujuanmu? Mungkinkah sendiri tak dapat menjawab. Mengapa hendak meneruskan perjalanan? Ini urusanku, tak usah saudara turut campur, sahut Ubun Hiong dengan asran. Tidak. Mungkin hanya aku yang dapat menyelesaikan urusanmu itu. Kuatirkah kau aku akan mencelakai dirimu? Bukan hendak menyombongkan diri, tetapi jika mau, semalam saja tentu sudah kulukaimu. Baiklah, rupanya kau tak begitu percaya padaku, kalau begitu aku hanya hendak mengajukan suatu pertanyaan. Jika kau anggap dapat menjawab, jawablah. Tetapi kalau tidak, boleh diam saja. Dengan kera demikian, legakah hatimu? Karena tak berdaya menghadapi keusilan si anak muda, akhirnya terpaksa Ubun Hiong mengikut pemuda itu ke dalam hutan. Apakah pemuda yang tadi malam bersamamu itu adalah Suhengmu? Tanya si pemuda kemudian. Ubun Hiong mengiakan. Siapakah nama toa Suhengmu itu? Tanya pemuda itu pula. Ubun Hiong merasa aneh juga mengapa pemuda itu hendak mencari keterangan tentang toa Suhengnya, tetapi karena hal itu dianggapnya bukan suatu rahasia, ia pun memberitahukan. Tampak pemuda itu tertegun seperti mendengar lelucon, wajahnya berubah aneh, katanya seorang diri, Oh, Yap Leng Hong, dia bernama Yap Leng Hong, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Diam-diam Ubun Hiong khawatir, jangan-jangan pemuda itu tak waras pikirannya, maka bertanyalah ia, apanya yang lucu? Orang toh punya nama, apakah nama Suhengku itu kau anggap aneh? Benar, benar. Nama hanyalah suatu tanda pengenal saja, nama Yap Leng Hong itu bagus benar, sama sekali tak ada keanehannya, sahut si pemuda. Tapi mengapa kau tertawa tanya Ubun Hiong? Tak apa-apa, hanya merasa gelis saja. Eh, kan salah. Ini, bukankah tadi kita sudah berjanji, aku yang bertanya dan kau yang menjawab. Mengapa kau yang berbalik menanya aku? Ubun Hiong membatin, orang ini mungkin pikirannya tak waras, tapi sinar matanya begitu tenang, seorang gila tentu tak begitu. Ia dongkol dan ingin lekas menghindarkan diri, katanya dengan ketus, baik, kau hendak bertanya apa, silakan lekas bertanya. Aku masih hendak menanyakan tentang toa Suhengku itu. Apakah ia bersikap baik kepadamu? Tanya pemuda baju hitam itu. Kau ingin tahu urusan pribadi kami, kau tak ingin menjawab pemuda itu. Mengembalikan pertanyaan. Tidak, hanya aku merasa pertanyaanmu itu agak aneh. Kita tak kenal satu sama lain, nama Suhengku pun baru pertama kali kau dengar. Tiba-tiba pemuda itu tertawa, kau melanggar persetujuan kita. Kalau kau suka menyahut, menyahutlah. Tapi jangan menanyakan padaku apa sebabnya aku mengajukan pertanyaan begitu. Kuatir si pemuda mengolok-olok, Ubun Hiong menyahut, hal itu bukan suatu rahasia yang tak boleh diberitahukan orang. Baiklah, ku beritahu, toa Suheng bersikap baik kepadaku. Kapan toa Suhengmu diterima masuk menjadi murid Suhumu? Hanya beberapa hari lebih dulu dari aku, kira-kira setengah tahun yang lampau. Apakah kau masih punya saudara seperguruan lainnya? Masih ada seorang sumuai, ia putri Suhuku, berkata sampai di sini tampak Ubun Hiong tergetar hatinya, timbulah kecurigaannya. Apakah orang ini tahu kalau Suhu telah menerima seorang calon murid putra Libun Sing dan dengan sengaja pura-pura gila ia hendak mencari keterangan padaku pikirnya? Baiklah, karena agaknya kau tak sabar lagi, aku pun takkan menanyakan tentang diri toa Suhengmu itu. Sekarang aku hendak bertanya padamu mengenai hal-hal yang sungguh, kata pemuda baju hitam itu. Karena mempunyai prasangka, diam-dam Ubun Hiong waspada terhadap orang itu. Setelah tertegun sejenak, ia menyahut, kita berdua belum saling mengenal, urusan sungguh-sungguh apa yang hendak dibicarakan. Pemuda itu tertawa, jangan begitu tegang perasaanmu. Bukankah kita sudah setuju, apa yang kau rasa tak perlu menjawab, janganlah menjawab. Baik, silakan bertanya, kata Ubun Hiong. Benarlah ucapanmu itu. Kita berdua belum saling. Kenal, maka aku pun tak mau menanyakan sejarah. Hidupmu yang lampau, melainkan tentang peristiwa yang kau alami akhir-akhir ini saja. Kudamu kemarin itu kau pinjamkan kepada siapa? Oleh karena menganggap bahwa subuhnya berhubungan dengan seorang berandal wanita Jian Jiu Kuan Im Kiseng In, maka ia tak mau menyahut pertanyaan itu. Pemuda itu tertawa dan mengadakan tanya-jawab seorang diri, dipinjamkan pada seorang yang bergelar Jian Jiu Kuan Im, seorang berandal wanita yang dapat memainkan ruyung dan pedang bersama-sama, bukan? Jian Jiu Kuan Im itu telah dilukai oleh kawanan budak kerajaan, Bukan? Kau sudah tahu semua, mengapa masih bertanya padaku kata Ubun Hiong. Namun masih ada sebuah hal tak jelas yang perlu kutanyakan pada saudara, kata pemuda itu, terlukanya. Jian Jiu Kuan Im itu disebabkan karena kudanya terkena racun. Kalau tidak, dengan kuda sebagus itu ia tentu dapat meloloskan diri. Kemarin malam kulihat kuda itu masih segar bugar, mengapa mendadak bisa kena racun? Kurang ajar. Kau juga mencurigai aku teriak Ubun Hiong. Ia mengira pemuda itu tentulah orang gak ting, maka tak dapatlah ia menahan kemarahannya lagi, tapi dengan berbuat begitu, kelemahannya telah diketahui si pemuda baju hitam. Oh, jadi Subo dan Suhengmu mendakwa kau yang meracuni? Semalam kau yang memberi makan kuda itu bukan? Terserah kau hendak merangkai dugaan apa saja, namun aku merasa tak berbuat hal-hal yang hina, kata Ubun Hiong. Pemuda itu tertawa, bukannya aku curiga padamu. Kau menjawab hal yang tak kutanyakan, memang aku juga menaruh kecurigaan, masakah sumo aimu menemani kau memberi makan kuda itu? Bukankah hal itu baru dikatakan oleh Suhengmu kepada Subomu setelah peristiwa itu terjadi? Pemuda baju hitam itu luas sekali pengalamannya di dunia persilatan. Sekali tebak, jitu sekali, tetapi hal itu diterima salah oleh Ubun Hiong. Kau hendak mengadu domba hubunganku dengan Suheng ia marah-marah. Mana aku berani merusak hubungan kalian berdua, tapi naga-naganya kau memang mempunyai ganjalan batin dengan toa Suhengmu itu. Oh, tahulah aku. Ubun Hiong makin marah, karena segala apa sudah kau ketahui, tak usah kau mengolok-olok aku lagi. Maaf. Ia terus hendak berlalu, tapi cepat dicegah oleh pemuda itu. Dengan wajah bersungguh-sungguh berkatalah pemuda aneh itu, tidak, ada sebuah hal yang tak ku mengerti, kau harus memberitahukan padaku. Hal itu penting sekali bagiku. Melihat kesungguhan orang, terpaksa Ubun Hiong mau percaya. Silakan mengatakan. Asal tidak melanggar kesusilaan Hiap Gi, sifat ksatia, tentu aku suka memberitahu. Tahukah kau bagaimana pribadi Jian Jiu Koakim? Apakah perjalanan hidupnya di dunia Lok Lim baik atau buruk? Ubun Hiong terkesiap, serunya, apakah kau bergurau padaku? Bagaimana tokoh Jian Jiu Koakim itu mengapa kau perlu tanyakan lagi padaku? Pemuda itu juga tertegun, serunya keheran-heranan, aku bicara dengan sungguh-sungguh, mengapa kau kira bergurau? Jadi kau bukan anggota gerombolannya teriak Ubun Hiong. Sudah tentu bukan, kalau tidak, masakah aku perlu bertanya padamu? Namun Ubun Hiong masih tak percaya, pikirnya, aneh orang ini. Terlukanya Ki Senin oleh kawanan alap-palap itu baru saja terjadi, jika bukan anggota gerombolannya bagaimana ia dapat mengetahui? Dalam pembicaraannya, tadi, ia sudah mengenal riwayat hidup Ki Senin, mengapa ia bertanya tentang perjalanan hidupnya? Memang tak salah kalau Ubun Hiong merangkai dugaan begitu, namun ia tak tahu bahwa yang bersembunyi di balik tumpukan batu itu bukan lain adalah si pemuda baju hitam ini. Sudah dua kali secara diam-diam ia turun tangan menyelamatkan jiwa Ki Seng In, tentang riwayat Ki Seng In ia hanya mendapat dengar dari kabar saja. Ia tak kenal dengan Ki Seng In, tapi sebaliknya kenal pada Leng Hong. Dari apa yang dilihat dan didengarnya tadi malam dan saat itu, remang-remang dan ia menduga kalau Leng Hong lah yang mencelakai jian Ji U Kuan Im. Adalah karena tak kenal bagaimana pribadi Ki Seng In, maka si pemuda baju hitam tak mau terang-terangan ikut campur dalam pertempuran. Hanya pada saat-saat yang penting saja ia diam-diam membantu. Paling perlu menolong jiwa Ki Seng In dulu, baru nanti perlahan-lahan menyelidiki keadaan yang sesungguhnya. Sebenarnya tak nanti tanpa sebab dan tanpa alasan apa-apa Leng Hong mau mencelakai orang. Tindakan begitu itu bukanlah perilaku seorang ksatria. Ah, hal ini membingungkan sekali, apakah aku salah mengenal orang? Atau apakah Leng Hong sudah berubah menjadi seorang lain demikian batin pemuda itu? Adalah karena bingung mencari pemecahannya, ia hendak mencari keterangan pada U Bun Hyong. Sayang pemuda itu salah paham tak mempercayai orang, hal itu bahkan menimbulkan banyak kesalahpahaman lagi. Tak nanti jawaban yang kau berikan itu melanggar garis-garis kaum Hiap Gi kata pemuda baju hitam kemudian. Sebenarnya bukan U Bun Hyong tak mau memberi jawaban, tapi memang hal itu sukar dijawabnya. Penderitaan yang diterima U Bun Hyong saat itu timbul dari peristiwa Kiseng In. Apakah wanita gagah itu binasa atau tidak, masih belum diketahui jelas. Meski hatinya tak mendendam kepada Kiseng In, tapi sekurang-kurangnya ia tak senang mendengar diungkitnya peristiwa itu. Apalagi kalau teringat bahwa kematian mendiang ayahnya disebabkan gara-gara suami Kiseng In merampas barang antaran. Pertanyaan yang diajukan pemuda baju hitam itu sukar dijawab. Kiseng In seorang baik atau buruk? Suatu pertanyaan yang ia tak tahu kira bagaimana harus menjawab. Tak taulah aku akhirnya ia hanya dapat menyahut begitu. Mengapa kau tak tahu? Bukankah tadi malam kau pinjamkan kudamu kepadanya tanya si pemuda dengan nada putus asa? Itu perintah Suboku Sahutu Bun Hyong. Cepat sekali pemuda itu mengetahui reaksi wajah U Bun Hyong, tegurnya, melihat nadamu. Agaknya kau tak begitu senang terhadap Jian Jiu Koan Im, benarkah? Terserah bagaimana kau hendak menduganya, aku tak mau karena orang menuduh aku mencelakai Kiseng In, lalu aku berusaha untuk menghilangkan tuduhan itu dengan memuji muji wanita itu. Maaf, hari sudah petang, terpaksa aku tak dapat menemanimu lebih lama, kata U Bun Hyong. Ia masih curiga kalau pemuda baju hitam itu anak buah rombongan Kiseng In dan Gak Ting. Eh, nanti dulu, aku masih akan bicara lagi-lagi pemuda itu mencegah. Percuma, aku tetap mengatakan tak tahu apa yang kau tanyakan nanti. Betapa tinggi kepandayanmu, belum tentu dapat memaksa aku bicara. Mau lepaskan aku atau tidak? Pemuda itu tertawa, saudara salah faham, sebelumnya kita sudah membuat persetujuan. Masakah aku akan memaksamu bicara? Memang pertanyaanku serba lancang, tak heran kalau kau curiga. Aku hanya ingin bicara sepatah padamu, harap kau jangan meneruskan perjalanan. Eh, aneh benar kau ini. Ini kan urusanku, mengapa kau turut campur seru U Bun Hyong? Bukannya aku mengurusi urusanmu, tetapi kau adalah murid. Kang Tai Hiap. Sungguh sayang kalau kau sampai meninggalkan perguruanmu. Aku hendak menyumbangkan sedikit tenaga padamu, tetapi ku minta janganlah kau pergi jauh dulu barang dua hari ini. Ya, bukankah kau kenal baik dengan ong tua itu? Pergilah ke rumahnya dulu, besok pagi aku tentu mencarimu di sana. Mudah-mudahan aku dapat membawa berita baik bagimu. Begitu besar perhatian pemuda itu, suatu hal yang membuat U Bun Hyong semakin curiga. Terima kasih, pergi atau tidak, aku dapat memutuskan sendiri. Harap kau jangan memikirkan, katanya. Pemuda itu menghela nafas, ujarnya, kau tak mau percaya padaku, itu terserah saja. Sudahlah, ku harap kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Sekalipun kau tak menjawab semua pertanyaanku, tapi kau sudah memberitahukan padaku beberapa hal. Terima kasih setelah memberi hormat. Pemuda baju hitam itu lantas melangkah pergi. Hektometer, hampir setengah hari melayani seorang gila, kalau bukannya gila tentulah ia orang gak keting. Dia hendak membantu supaya aku kembali ke tempat suhu? Eh dan barangkali dia itu pikir U Bun Hyong. Nol Dewi Nol. Seperginya U Bun Hyong dari rumah keluarga Kang, rencana Leng Hang berjalan lancar, suatu hal yang membuat kegirangannya meluap-luap. Soal yang dihadapinya sekarang hanyalah bagaimana Kero mengambil hati si darah Hiau. Pada hari itu boleh dikata sehari suntuk ia bersama si darah berlatih ilmu pedang di taman. Dengan bersungguh-sungguh hati Hiau memberi petunjuk jurus permainan pedang, tapi sikap si darah hanya didasarkan atas dasar mengindahkan saja, lain tidak. Mengindahkan karena Leng Hang adalah Piawoko, kakak Nisan, dan berbareng juga Chiang Bun Suheng, Suheng calon pengganti guru, tapi samar-samar darah itu merasa bahwa selera Leng Hang itu tak mencocoki hatinya. Rangkaian kata-kata indah merdu yang diucapkan Leng Hang padanya malah membuatnya jemuh, rasa jemuh itulah yang membuat renggang hatinya. Tahu bahwa si darah belum dapat melupakan U Bun Hiong, Leng Hong bersikap menunggu dengan sabar. Pikirnya, toh U Bun Hiong tak mungkin kembali lagi, asal tiap hari berada bersama masakah lama-kelamaan hati Hiau takkan terpikat? Biar lambat asal dapat demikian sikap yang ditentukan untuk memenangkan usahanya menawan hati darah Ayu itu. Untuk menghadapi sikap dingin dari si darah, ia pun tak mau ceriwis, melainkan bicara dengan betul dan berlatih sungguh-sungguh. Dasar otaknya memang cerdas, apalagi sudah mendapat pelajaran lisan lebih banyak dari sumoainya, maka waktu berlatih praktek, cepat sekali ia dapat menguasai pelajaran. Apa yang didapatnya selama berlatih sehari itu sungguh banyak sekali. Su Cho, kakek guru, Leng Hong atau ayah Kang Hei Tian, yakni Kang Lem, mengatakan bahwa hari itu akan pulang. Tapi sampai malam hari, belum juga kelihatan datang. Habis makan malam, berkatalah Kok Tiong Lian, jika sampai besok siang ayah belum pulang, terpaksa kita berangkat dulu ke Binsan. Kalian sudah berlatih sehari, tidurlah sore-sore, besok kita akan berangkat. Gedung kediaman keluarga Kang itu sebuah rumah besar yang tua, peninggalan engkong luar Kang Hei Tian yaitu N.Y.O. Tiong Eng, umur gedung itu sudah seratusan tahun lebih. N.Y.O. Tiong Eng adalah pemimpin kaum persilatan dari lima wilayah, walaupun tidak kaya raya, tapi rumah tinggalnya besar sekali. Kok Tiong Lian dan putrinya menempati ruangan yang paling dalam dan Leng Hong tinggal di kamar yang paling luar dekat Taman Bunga. Biasanya ia tinggal bersama Ubun Hiong, kini seorang diri. Hari itu bagi Leng Hong dirasakan sebagai hari yang paling bahagia. Seorang diri ia berada di kamar. Mulurnya tertawa-tawa, saking girangnya hingga tak dapat tidur. Cepat sekali tahu-tahu sudah tengah malam, malam itu tanggal muda, rembulan remang-remang, bintang-bintang tak muncul. Bunyi serangga malam di luar kamar menambah kelelapan malam, gedung keluarga Kang seperti diselubungi suasana yang agak menyeramkan. Tiba-tiba Leng Hong seperti melihat bayangan Hong Jong Leong muncul di luar jendela. Ah, tak nanti dia datang, Lita Yilian sudah lari dan warung arak itu sudah terbakar, mengapa aku takut? Hektometer, siapakah yang membakar warung arak itu? Ia membesarkan semangatnya sendiri, tapi secepat itu samar-samar ia mendengar kesyurangin dari lengan baju orang yang melayang turun dari genteng. Sejak beberapa bulan ini, kepandaian Leng Hong memang maju pesat sekali, ia segera mengetahui kalau pendatang itu berilmu tinggi. Orang itu dapat berjalan di atas atap seperti capung bermain di air. Waktu melayang turun, gerakannya hampir tak menerbitkan suara sama sekali. Untung di tengah malam yang begitu sunyi, coba tidak, Leng Hong pun belum tentu dapat mendengarnya. Rupanya orang itu berkeliaran dulu di atas wuungan untuk kemudian melayang turun di luar kamar Leng Hong, rupanya dia tahu kalau kamar itu ada penghuninya. Beruntungkan baginya. Bayang-bayang Hang Jong Leong itu mengerikan hati Leng Hong, tapi dalam hati kecilnya, ia lebih menyukai kalau Hang Jong Leong atau orang-orangnya yang datang. Mereka tentu takkan mencelakai diriku, sebaliknya aku dapat meminta mereka supaya mengejar jejak U Bun Heng dan membunuhnya pula untuk menghilangkan bahaya di kemudian hari, pikirnya. Dengan mencabut pedang, lalu Leng Hong mendekam di bawah jendela, mulutnya menggumam, matahari rembulan tak bersinar, matahari rembulan tak bersinar, itulah kata-kata Sandi untuk mengadakan kontak dengan orang-orang Hang Jong Leong, tentulah akan menyambut kata-kata Sandi itu. Rupanya pendatang malam itu berhenti di muka jendela, tetapi tak memberi penyahutan apa-apa, terang dia bukan golongan Hang Jong Leong, suatu hal yang menggetarkan hati Leng Hong. Pikirannya membayangkan sebuah kemungkinan lain yang menyeramkan. Jika yang datang itu kawan Gak Ting, celakalah aku. Mereka tentu sudah tahu kalau aku yang membunuh Jian Jiu Kuan Im. Ah, tak peduli siapa saja yang masuk ke dalam kamarku tentu kubunuh. Andai kata sahabat suhuku, tengah malam masuk ke kamar orang, tak salah kalau dibunuh. 90% dia tentu mengandung maksud buruk terhadap diriku, lebih baik kubunuh daripada kubiarkan saja, akhirnya ia mengambil putusan. Mendengar Leng Hong menggumam seorang diri, pendatang itu heran. Walaupun tanggal muda rembulan sisir, tapi toh masih ada bulannya, mengapa Leng Hong mengatakan matahari bulan tak bersinar? Entah apa maksudnya mengatakan begitu? Apakah dia sedang mengigau dalam tidurnya? Ah, tak apa, biar ku masuki kamarnya, demikian orang itu berpikir. Kepandaian orang itu tinggi sekali. Setelah mendorong jendela, ia segera melompat masuk seraya berseru. Yap heng, bangun, bangunlah. Coba lihatlah siapa yang datang. Seret, dari tempat gelap tiba-tiba Leng Hong menusuknya. Tubuh orang itu masih terapung di atas udara, tusukan Leng Hong datangnya begitu mendadak, mengarah dada. Kecuali dapat menarik tubuhnya keluar lagi barulah ia dapat terhindar dari tusukan pedang, tapi hal itu terang tak mungkin. Krek, pedang bukan menusuk daging manusia, melainkan seperti menusuk kulit keras. Leng Hong terkesiap kaget, tangannya terasa kesemutan dan tahu-tahu pedangnya sudah pindah tangan, ternyata pendatang itu seorang tokoh persilatan yang berpengalaman. Dia pun sudah menjaga kemungkinan Leng Hong bertindak begitu, maka sewaktu melompat masuk ia membuka sabuk kulit untuk melindungi rubuhnya. Tusukan pedang Leng Hong tadi hanya dapat menabas putus sabuk kulit, namun orang itu tak menyangka kalau Leng Hong hendak membunuhnya. Begitu merampas pedang, ia tak mau balas menyerang, malah tertawalah ia, Yap heng, akulah. Lupakah kau akan suaraku? Memang Leng Hong seperti sudah pernah mendengar suara orang itu, tapi untuk sesaat tak ingat siapa orang itu, pikirnya, dia memanggil aku Yap heng rasanya tentu tak bermaksud buruk. Kepandainya jauh lebih tinggi dari aku, tak boleh ku hadapi dengan kekerasan. Maaf atas kelancanganku tadi, untung tak sampai melukai saudara. Hanya ingatanku lemah sekali, entah bilakah aku berjumpa dengan engkau cepat Leng Hong menyusuli tindakannya yang gagal tadi. Orang itu tertawa, ia menyalakan api dan menyulut lampu, ujarnya, lihatlah dengan jelas, masih kenal padaku? Leng Hong pentang kedua matanya memandang tajam-tajam. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat seperti kertas, semangatnya serasa terbang, beberapa saat kemudian baru berkata, kau, kau adalah. Orang itu bukan lain ialah pemuda baju hitam yang dijumpai Ubun Hiong siang tadi. Melihat Leng Hong ketakutan seperti melihat setan, tertawalah pemuda itu, tak heran kalau kau tak ingat lagi padaku, aku sendiri pun tak menyangka akan dikirim kembali dari akhirat, hanya saja jika kau tanyakan siapa namaku, wah, sukarku jawab. Dulu aku mempunyai nama Yap Leng Hong, sekarang karena nama itu sudah kau pakai, aku pun mengalah, terserah kau hendak memanggil apa kepadaku. Hehehe, nama hanya suatu tanda pengenal, tak begitu penting. Aku memakai pakaian warna hitam, panggil saja aku si baju hitam. Wajah Leng Hong berubah-ubah, sebentar pucat sebentar merah. Orang itulah manusia yang paling ditakutinya, ia tak nyana sama sekali kalau orang itu hidup kembali di dunia. Hal itu terjadi dua tahun berselang, pada suatu hari Leng Hong kembali dari wilayah Kamsiok dan lewat di suatu gundukan batu di bawah gunung. Kala itu dia belum bernama Yap Leng Hong, dia adalah putra gubernur Kamsiok yang bernama Yap Feng Chong. Setelah tahun 2010-an tahun meninggalkan rumah, kini ia pulang, tapi hatinya masih bimbang, pulang atau tidak. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara hiruk pikuk di lamping gunung, ada yang membentak, memaki dan mengerang kesakitan. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi dan naiklah ia ke atas untuk melihatnya. Di atas lamping gunung dilihatnya bergelimpangan belasan mayat, mayat-mayat itu mengenakan seragam prajurit Gilinkun. Di antaranya terdapat seorang perwira yang tubuhnya mandi darah, tapi belum mati. Dia tengah merangkak di tanah. Di sebelahnya menggeletak seorang pemuda baju hitam yang juga belum mati. Pemuda itu membelalakan sepasang matanya yang besar bundar, memandang dengan penuh kebencian dan marah kepada perwira Gilinkun yang merangkak dengan membawa golok hendak menghampiri tempatnya itu. Luka pemuda itu lebih berat dari si perwira, perwira itu masih dapat merangkak, tapi pemuda itu sedikit pun tak mampu berkutik lagi. Dua tahun berselang, pemuda Yap Teng Chong itu masih hijau, dengan dada penuh cita-cita tinggi dan keberanian yang menyala-nyala, ia hendak menonjolkan diri melebih orang lain untuk melakukan sesuatu yang gemilang. Apakah yang dikatakan menonjol melebih orang lain itu? Bagaimana kira melakukan suatu hal yang gemilang? Setiap pemuda tentu mempunyai cita-cita begitu, masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Ayah Yap Teng Chong adalah seorang pembesar tinggi kerajaan, tetapi suhunya seorang pejuang yang menentang kerajaan Qing, sudah tentu pandangan hidup keduanya berlainan. Yap Teng Chong langsung tak langsung menerima pengaruh dari dua macam aliran pendidikan. Dia seorang pemuda yang cerdas, sebelum mengambil keputusan, ia sudah berpikir masak-masak. Ayahku menjabat gubernur Siam Kam, Siam Sai Kam Siok. Ikut padanya memang mudah mencari pangkat, tapi apakah hal itu dapat dianggap menonjol? Ayah menjabat pangkat sebagai hamba kerajaan. Di dalam kantor mungkin dia tak merasa, tetapi aku yang di luaran tahu jelas. Setiap orang yang masih punya setitik darah panas patriot, tentu bercita-cita untuk mengusir penjajah, merebut kembali tanah air. Lambat laun antek-antek pemerintah Qing tentu dinyahkan keluar daerah. Soalnya hanya waktu saja, entah kapan. Walaupun jalan yang ditempuh suhu berbahaya, tetapi dapat mendirikan suatu pahala yang gilang-gemilang, sekalipun kalah tetap akan mendapat gelar terhormat sebagai ksatria. Meskipun jalan yang ditempuh ayah itu mudah, tetapi sebenarnya tak aman. Dewasa ini hati rakyat sudah bergolak, bibit-bibit pemberontakan sudah mulai tumbuh. Mereka-mereka yang menghamba pada pemerintah Qing belum tentu dapat mempertahankan pangkat dan kekayaannya. Jika kawanan antek-antek pemerintah Qing itu sampai diusir keluar daerah, rumah tangganya pun tentu hancur berantakan. Begitulah betapapun perhitungan Yap Teng Chong itu masih tak lepas dari keuntungan pribadi, tetapi ia memilih juga jalan menentang kerajaan Qing. Maka begitu keluar rumah, tujuannya hendak mengikat persahabaran dengan kaum pahlawan yang menentang kerajaan. Sayang burunya itu sudah pergi jauh ke perbatasan sehingga hubungannya dengan kaum pahlawan di daerah Tionggoan terputus. Qing Chong sendiri sebagai seorang anak muda yang masih hijau, betapapun ia berusaha mencari hubungan dengan kaum pejuang kemerdekaan, namun sukar menemukan, akhirnya ia terpaksa menunggu kesempatan saja. Memang hal itu hanya bisa didapat secara tak terduga, tapi tak bisa diharap dengan cepat. Akhirnya berjumpa pula ia dengan kesempatan itu, ialah ketika ia melihat perwira yang bertempur dengan si pemuda baju hitam tengah merangkak mengambil golok untuk membunuh si pemuda. Seketika timbulah ingatannya, pikirnya dengan girang, seorang diri pemuda itu dapat membunuh belasan perwira kerajaan, tentulah seorang tokoh penting dalam kalangan kaum pahlawan. Dia dan perwira itu sama-sama terluka parah, jika ku tolong dia, itulah mudah sekali. Dia nanti tentu akan berterima kasih kepadaku dan suka memperkenalkan aku pada kawan-kawannya. Hahaha, akhirnya tercapai juga tujuanku. Setelah mengambil putusan, Feng Chong menghampiri belakang si perwira yang saat itu justru masih merangkak. Sekali tusuk, amblaslah jiwa perwira itu. Terima kasih atas bantuanmu, saudara yang gagah, tapi lebih baik kau lekas lari saja. Aku, aku sudah tak kuat, berkata begitu nafas pemuda baju hitam itu terengah-engah, suaranya terputus-putus. Yap Feng Chong kecewa, pikirnya, dia payah sekali keadaannya. Jika tak bisa hidup, siasialah pertolonganku tadi. Tapi baiklah aku berusaha menolongnya, jangan sampai ia mati begitu saja. Di atas gunung terdapat sebuah kubil rusak. Yap Feng Chong mengangkat tubuh pemuda itu, ujarnya, jangan khawatir, beristirahatlah dengan tenang. Aku paling memuja kaum gagah. Walaupun terancam bahaya yang bagaiman pun juga, tetap hendak kurawat dirimu sampai sembuh. Ia memperhitungkan, jika seorang diri mampu membunuh sekian banyak tentara kerajaan, tentulah pemuda itu seorang gagah perkasa, dia tentu mempunyai kawan yang hebat. Memang sukar untuk mengetahui isi hati orang, sikap Yap Feng Chong itu membuat si pemuda baju hitam berterima kasih sekali dan menganggap tentulah Feng Chong itu juga sekaum dengan dia. Waktu dibawa masuk ke dalam kuil, pemuda itu sudah tak kuat bicara lagi. Kepandayanmu begitu tinggi, tentulah kau membawa obat. Biarlah kuambilkan, kata Feng Chong. Pemuda itu mengangguk, tapi pada lain saat ia menggeleng kepala. Feng Chong terkesiap, tapi ia seorang cerdas. Cepat ia dapat menangkap isyarat kepala pemuda itu. Dia mengangguk, artinya memang membawa obat, tapi dia Menggeleng berarti kalau obat itu takkan dapat menolongnya. Orang baik tentu diberkaitian, janganlah saudara putus asa. Serahkan saja kepada yang kuasa, jika saudara membawa rahasia apa-apa, aku pun takkan berani mengambilnya. Apakah saudara dapat mempercayai aku? Feng Chong merangkai kata-kata menghibur. Rupanya pemuda baju hitam itu tergerak hatinya, ia mengangguk. Feng Chong mengambil keluar barang-barang pemuda itu, memang benar ia mebekal dua botol kecil berisi pil dan salep. Sepotong emas pecah sebesar kacang, beberapa keting pecahan perak dan sepucuk surat. Sampul surat itu tiada tertulis selamat penerimanya, melainkan tertutup dengan lak merah, tentulah sepucuk surat yang penting. Ah, benarlah kiranya. Surat itu tentu akan disampaikan kepada orang gagah penentang pemerintah Qing, pikir Feng Chong. Ia berlagak tak acuh, yang diambil hanya botol obat, emas dan perak serta surat diletakkan di pangkuan pemuda itu. Feng Chong melumurkan obat dan meminumkan pil ke mulut si pemuda. Pemuda itu ternyata parah sekali lukanya, obat dan pil hanya dapat memperpanjang sedikit jiwanya. Setelah minum pil, pemuda itu diam-diam menyalurkan napas, dirasakan kaki dan tangannya sakit seperti disayat pisau. Sebagai seorang persilatan, tahulah ia bahwa urat-urat nadinya telah putus. Di kolong langit ini kiranya hanya ada seorang tabib yang mampu menyembuhkannya, tabib itu ialah Hoa Tianhang di gunung Hoa San. Dengan tempatnya sekarang itu, Hoa San terpisah ribuan li jauhnya, padahal pemuda itu hanya kuat hidup sejam lamanya, terang dia bakal tak tertolong. Sebelum mati, ingin aku berkenalan dengan seorang sahabat sejati seperti kau, agar aku dapat mati dengan meram. Siapakah nama saudara dan siapakah guru saudara setelah menghela napas? Pemuda baju hitam itu memaksakan diri berbicara. Feng Chong menyadari juga tentang keadaan pemuda itu, ia coba menghiburnya, tapi pemuda itu berkata, waktu hanya tinggal sedikit, aku masih ada beberapa hal yang hendak ku pasrahkan padamu. Dengan bercucuran air mata, Yak Feng Chong memperkenalkan dirinya dan menerangkan bahwa suhunya ialah Jui Hun Liang dari Jing Xiapei. Pemuda itu mengangguk, rupanya ia pernah mendengar tentang nama Jui Hun Liang, ujarnya, aku juga orang siap, bernama Leng Hong. Bila aku mati, tolonglahkah sampaikan surat ini kepada seorang. Dengan bersumpah Feng Chong menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan pesan pemuda itu. Dia bukan seorang pemimpin laskar perjuangan, melainkan seorang pamanku. Surat tadi adalah surat dari ayahku kepada pamanku itu, bawalah surat ini kepadanya selaku bukti, kata si pemuda. Yap Feng Chong agak kecele mengingat bahwa pemuda itu saja sudah sedemikian liai, pamannya tentu bukan tokoh sembilarangan, siapa tahu ia nanti bakal memperoleh keuntungan. Akhirnya ia buru-buru menanyakan siapa paman pemuda itu. Pamanku tinggal di desa N.I.O. Kehceng, kabupaten Tongpeng di provinsi Soatang, namanya Kang Hei Tian. Orang persilatan banyak yang kenal pamanku itu, tanyalah pada orang, tentu akan diberitahu tempatnya, kata pemuda itu pula. Yap Feng Chong tercengang, seperti mendapat mutiara berharga, berserulah ia dengan girang sekali, Oh, jadi Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap itu? Kang Hei Tian adalah seorang tokoh persilatan yang termasyur, dia merupakan jago nomor satu di dunia persilatan, sudah tentu Ting Chong pernah mendengar nama itu. Ini benar-benar pucuk di cinta ulam tiba, ia hanya mengharap dapat berkenalan dengan orang gagah, Siapa tahu sekarang terbukalah kesempatan untuknya berkenalan dengan seorang tokoh seperti Kang Hei Tian, bintang kejora dari dunia persilatan. Girang Feng Chong sungguh tak terperikan. Tolong kau ceritakan peristiwa hari ini padanya, minta pada paman supaya mencari ayahku agar menuntut balas untukku, kata pemuda itu pula. Membalas. Bukankah sudah kau hancurkan semua jahanam itu? Tanya Feng Chong. Aku ini setengah keturunan orang Han, kini aku binasa di tangan kawanan alap-alap. Aku hendak minta ayahku membalas pada kawanan antek kerajaan Ching demi kepentingan bangsa Han. Cukup kau bilang begitu tentu Kang Tai Hiap sudah mengerti. Ternyata ayah bunda pemuda itu tinggal di luar lautan, pemuda itu mengharapkan mereka pulang kembali. Heranlah Feng Chong mendengar keterangan bahwa pemuda itu bukan orang Han melainkan hanya setengah keturunan Han. Ujarnya, tentu akan ku lakukan pesan saudara, tetapi ada suatu hal yang ingin ku tanyakan. Pemuda itu minta Feng Chong supaya mengatakan, maka berkatalah Feng Chong, walaupun surat itu dari ayahmu kepada Kang Tai Hiap, tapi karena aku yang mengantar, mungkin Kang Tai Hiap tak percaya. Bagaimana membuktikan bahwa aku memang menerima pesanmu dan bukan karena mencuri surat itu setelah ku bunuh kau? Pemuda itu anggap pernyataan Feng Chong memang beralasan, katanya, sebenarnya dapat ku gigit jariku dan menulis beberapa patah kata dengan darahku, tetapi sayang paman pun tak kenal pada bentuk tulisanku. Aku sudah tak dapat berpikir lagi, tolong kau carikan kera yang sebaik-baiknya. Dahulu apakah kau pernah bicara sesuatu pada pamanmu yang bagi lain orang tak mengetahui tanya Feng Chong? Aku tak pernah bertemu muka dengan paman, sahut pemuda itu, tiba-tiba ia berseru, ada, ya ada. Biarlah ku ceritakan tentang diriku, hal ini memang tak ada orang luar yang tahu. Ku hatir kalau pemuda itu tak dapat menyelesaikan ceritanya, buru-buru Feng Chong memberinya minum seraya membisikannya supaya bicara perlahan-lahan saja. Dari cerita pemuda itu, tahulah Feng Chong kalau ayah pemuda itu ternyata putra Raja Masar diserek. Setelah menyerahkan tahta pada adiknya, ayah pemuda itu lalu melarikan diri ke luar negeri. Sejak kecil pemuda itu berada di luar negeri, tak pernah pulang ke tanah airnya. Kali itu ayahnya menyuruhnya mencari Feng Paman untuk belajar silat padanya, tapi dengan pesan supaya menunggu dulu sampai putra mahkota kerajaan dinobatkan jadi raja, barulah pemuda itu boleh pulang ke negerinya untuk bertemu dengan anak-anak Feng Paman. Pemuda itu sebenarnya hendak menuturkan bagaimana ia sampai bentrok dengan kawanan alap-alap kerajaan, tapi ternyata tenaganya sudah habis. Ia menghela nafas, Yap Heng, budimu itu hanya dapat ku balas pada penjelmaanku yang akan datang. Sudilah kau kubur mayatku nanti dan memberi pertandaan pada makamku, agar kelak ayah bundaku dapat mengambil tulang-tulangku. Tak usah kau belikan peti mati. Ah, jangan kelewat lama berada di sini, baiknya kau lekas pergi. Feng Chong mengucurkan air mata, Yap Heng, kau tak boleh pergi, mati. Ah, secara kebetulan kita dapat berkenalan dan si kita pun bersamaan. Jika kau dapat hidup, kita boleh angkat saudara. Saudara yang baik, sayang aku tak dapat menemanimu. Jika berjumpa dengan Paman, beliau tentu akan memperlakukankah seperti diriku, berkata sampai di sini mata pemuda itu terbalik, jiwanya melayang. Jelas diketahui Feng Chong, bahwa pemuda itu terang sudah mati. Saat itu barulah ia mengganti air mati kesedihan dengan rasa gembira. Saking tak dapat menahan luapan hati, ia menari-nari dan berseru. Hahaha, ini benar-benar suatu rezeki yang luar biasa. Cukup ku ganti nama tanpa tukar shi. Sebenarnya ia belum mengambil keputusan akan pulang atau tidak, tapi dengan mendapat rezeki itu, putusannya telah bulat. Ia hendak menjadi murid Kang Hiltian. Dengan mengandal pengaruh Kang Hiltian, ia akan berserikat dengan kaum gagah penentang kerajaan Qing untuk melakukan suatu gerakan besar. Setelah tujuannya tercapai, karena khawatir tentara pemerintah datang mengejar, ia segera buru-buru berangkat ke Soatang mencari tempat tinggal Kang Hiltian. Ia tak mau menghiraukan lagi pesan si pemuda itu untuk mengurus penguburannya. Adalah justru karena itu, si pemuda malah mendapat pertolongan yang tak disangka-sangka datangnya. Secara kebetulan ia ditemui oleh seorang tabib pandai dan dapat dihidupkan kembali. Sejak itu Yap Teng Chong ganti nama dengan Yap Leng Hang dan diangkat menjadi murid pewaris oleh Kang Hiltian, diakui pula sebagai keponakan oleh istri Kang Hiltian, untuk menghindari keruoptan, selanjutnya tetap digunakan nama Yap Leng Hang untuk menyebut diri Yap Teng Chong. Sementara si pemuda yang sebenarnya bernama Yap Leng Hang itu sebut saja si pemuda baju hitam, penerbit. Bahwa sekarang Yap Leng Hang palsu kedatangan Yap Leng Hang tulen, benar-benar tak diduga sama sekali. Pemuda baju hitam itu tertawa, Biarlah namaku Yap Leng Hang ku berikan padamu, tetapi aku hendak minta pertanggungan jawabmu selama kau gunakan namaku itu. Yap Leng Hang palsu gugup. Dua tahun yang lalu, ia ingin sekali menolong jiwa pemuda itu, tapi kini ia berbalik ingin sekali untuk membunuhnya. Tapi tadi baru saja ia menjajal kepandayan pemuda itu, ia insyaf bahwa kepandayannya jauh lebih rendah dari pemuda itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menghadapi dengan Carolina, ia percaya karena pernah berhutang budi padanya, maka pemuda itu tentu takkan bersikap keras. Entah bagaimana caranya, dengan tiba-tiba Yap Leng Hang palsu mengucurkan beberapa butir air matu dan berlutut di hadapan pemuda itu, katanya, aku berani memakai namamu, memang aku harus dihukum mati, tetapi aku mempunyai kesukaran sendiri. To'ako, ampunilah aku, nanti ku katakan. Dengan kedua tangan pemuda itu membimbing Leng Hang bangun, ujarnya, ini hanya urusan kecil. Dahulu kau pernah menolong jiwaku, aku belum dapat membalas budimu. Sebenarnya aku tak menduga akan bisa hidup lagi, ingatkah kau? Kala itu kau hendak mengangkat saudara padaku. Oleh karena jiwaku tipis harapannya, terpaksa ku tolak. Ku katakan padamu juga, bahwa pamanku tentu akan memperlakukankah sebagai diriku. Bahwa ternyata benar sekarang kau menjadi muridnya, itulah tepat seperti yang ku duga. Tetapi aku tak menyangka sama sekali bahwa bukan saja paman menganggapmu sebagai diriku, malah mengira kalau kau ini memang aku sendiri. Hehehe, ini betul-betul melampaui harapanku, tetapi apa mau dikata lagi? Dari nada ucapannya, tahulah lenghang palsu kalau pemuda itu tak menyalahkan dia yang telah berbuat kelewat batas itu. Diam-diam nyali lenghang palsu pun besar lagi, katanya pula, to aku, janganlah menyalahkan. Aku. Kala itu aku pun mengira kalau kau sudah meninggal. Mengingat kepandaianku masih rendah, ingin sekali aku belajar kepandaian yang tinggi agar dapat melanjutkan cita-citamu dan membalaskan sakit hatimu. Syukur kalau dapat mengenyahkan kaum penjajah pula, dengan begitu tak sia-sialah kau beristirahat di alam baka. Bagus, bagus sekali ucapanmu. Dengan tujuan itukah maka kau berani memakai nama ku tanya si pemuda baju hitam. Benar, lenghang palsu mengiakan, karena kuatir kengtai hiap tak sudi menerima aku sebagai murid, akhirnya terpaksa ku gunakan siasat itu. Kalau benar kau hendak membalaskan sakit hatiku, mengapa semalam kau masuk ke dalam warung arak itu untuk mengadakan pertemuan dengan mereka tegur si pemuda baju hitam? Kata-kata itu membuat lenghang seperti disengat kala kejutnya, semangatnya serasa terbang. Kini barulah diketahuinya bahwa yang membakar warung arak tai peklo itu bukan lain adalah si pemuda yang berada di hadapannya itu. Dan apa yang dilakukan di dalam warung arak itu telah diketahui semua olehnya. Benarkah begitu? Mengapa kau diam saja kembali pemuda itu menegas? Untung penerangan dalam kamar itu remang-remang, perubahan air muka lenghang yang berlangsung hanya dalam beberapa kejap itu tak sampai diketahui oleh si pemuda. Dan secepat itu juga lenghang palsu sudah dapat menguasai perubahan mukanya, ia sengaja menghelah nafas dalam-dalam, ujarnya, kau dan aku mempunyai ikatan hidup dan mati. Jika atau aku menaruh kecurigaan, aku pun tak dapat bilang apa-apa lagi. Melihat sikap orang begitu lunak. Pemuda baju hitam tak sampai hati. Bukan aku tak percaya padamu, melainkan hal itu penting sekali. Aku hendak membuat terang persoalan itu agar kau bebas dari tuduhan-tuduhan, harap kau mengerti, katanya. Lenghang yang cerdas segera dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemuda baju hitam itu belum mengetahui betul rahasia itu. Ia masih punya harapan untuk membersihkan diri, ujarnya, aku memang tolol sekali dan tak mengerti kebaikan to aku. Benar, memang semalam aku masuk ke dalam warung arak taipek lo itu, tetapi karena aku hendak menyelidiki suatu hal. Urusan apa tanya si pemuda? Setelah bersangsi sejenak, berkatalah Lenghang palsu, urusan itu menyangkut diri seorang sutaku. Sebenarnya aku tak suka mengatakan urusan dirinya di hadapan orang luar, namun karena to aku hendak mengusut urusan itu, terpaksa tak dapat menutupinya lagi. Syukur to aku juga bukan orang luar. Tanpa sebab alasan suatu apa, mencuri dengan rahasia orang merupakan salah satu pantangan bagi orang persilatan. Hal itu dianggap perbuatan yang hina. Tetapi pemuda baju hitam itu sudah berjumpa dengan Ubun Hyong, pikirnya, Ubun Hyong selalu memuji Toa Suhengnya ini. Sekarang yayarlah ku dengar apa komentarnya terhadap sutenya itu. Hal ini menyangkut. Kepentingan yang besar, aku terpaksa tak berlaku sungkan lagi. Melihat si pemuda tak memutus omongannya, Lenghang palsu pun melanjutkan ceritanya, aku mempunyai seorang suteb bernama Ubun Hyong, berasal dari kalangan Piao Kiyok. Bagaimana riwayat hidupnya yang lampau? Suhu tak begitu jelas. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dia berada di kota dan bicara dengan seseorang. Waktu berpisah, orang itu masuk ke dalam warung Arak Tai Beklo. Saat itu ku teringat seperti pernah kenal dengan orang itu di suatu tempat, akhirnya teringatlah aku. Dia ialah. Siapa tuh kasih pemuda baju hitam? Wakil Komandan Gili Mkun yang bernama Li Tai Tian. Beberapa waktu berselang, aku diajak Suhu untuk mengunjungi sahabat, di tengah jalan berpapasan dengan Li Tai Tian dan menggundalnya. Mereka tak berani mengganggu Suhu dan bergegas pergi. Suhu memberitahukan padaku siapakah mereka setelah semuanya lenyap, kata Leng Hang palsu. Kemudian apa tindakanmu setelah kau ketahui orang itu? Li Tai Tian tanya si pemuda. Pada hari itu adalah Suh Teh yang pergi ke kota lebih dulu, baru kemudian aku pergi juga. Aku mengetahui kasak kusuk mereka, sebaliknya dia tak tahu aku. Ketika aku masuk ke dalam warung arak, ternyata Li Tai Tian tak berada di situ. Kupikir kalau orang Shili itu tak tampak minum arak, ia tentu bersembunyi di dalam warung itu. Tegasnya dia tentu salah seorang konco pemilik warung, maka timbul kecurigaanku bahwa warung arak itu tentu sebuah warung arak hitam. Kalau begitu kau masuk ke dalam warung arak itu karena hendak membuat penyelidikan, bukan? Nah, bagaimana hasilnya? Apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar? Kulihat memang Li Tai Tian benar bersembunyi di dalam warung arak itu, kudengar ia tengah bicara dengan kawan-kawannya. Dia mengatakan bahwa ia bersahabat baik dengan ayah Suh Teh ku itu, ia mengatakan lagi bahwa ia hendak menggunakan tenaga Suh Teh ku untuk melakukan rencananya, kata lenghang palsu. Pemuda baju hitam terkesiap, begitukah? Apakah dia, Li Tai Tian, mengatakan kalau Sutemu menyanggupi? Dia hanya mengatakan pernah berjumpa dengan Suh Teh, tapi tak menerangkan apakah Suh Teh meluluskan atau tidak, tapi dari pembicaraan lebih lanjut, orang Sili itu hanya mengatakan bahwa hal itu baru merupakan rencana saja. Kemungkinan besar rencana itu belum dikatakan kepada Suh Teh ku. Memang cerdik benar yap lenghang palsu itu, semula ia hendak memfitnah Ubun Hiong sebagai matumata. Tapi demi mendengar si pemuda bertanya tentang warung arak Tai Peklo dengan ada yang agak tak percaya, buru-buru ia merubah haluan. Ia khawatir jangan-jangan pemuda itu sudah berjumpa dengan Ubun Hiong dan telah mendengar keterangannya. Dan memang siasat yang dipasang lenghang itu tepat sekali, si pemuda baju hitam agak bimbang. Jelas didengarnya bagaimana Ki Seng In memaki-maki Ubun Hiong, walaupun ia tidak mengerti bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya, tapi dari dampratan Ki. Seng In itu agaknya seperti mendakwa Ubun Hiong bersekongkol dengan Li Tai Tian. Kulihat Ubun Hiong itu seorang anak jujur, aku tak percaya ia mau menjadi matumata. Percakapanku dengan dia hanya secara tergesa-gesa, jadi tak dapat dibuat ukuran. Sayang anak itu tidak mau mempercayai aku. Beberapa hal yang ku tanyakan tak mau dia terangkan, demikian pikir pemuda baju hitam itu. Memang tadi malam si pemuda baju hitam itu melihat Yap Lenghang palsu memasuki warung Arak Tai Peklo, tapi waktu itu ia belum tahu kalau warung itu warung hitam, maka ia tak ikut masuk dan tak tahu apa yang dikerjakan Lenghang di situ. Oleh karena itu walaupun menaruh curiga, ia tetap bimbang mendengar keterangan Lenghang, pikirnya, walaupun Ubun Hiong itu bukan seorang matumata, tapi sepulangnya dari bicara dengan Li Tai Tian, dia tak mau memberitahukan pada Subo dan Su Hengnya, itu juga suatu kesalahan. Untuk membuat terang urusan ini, lebih dulu harus ku selidiki sampai di mana hubungan Ubun Hiong dengan Li Tai Tian, setelah itu baru dapat kuambil kesimpulan. Dengan pikiran itu ia segera bertanya pula, setelah malam itu kau melakukan penyelidikan ke warung Arak Tai Peklo, apakah sepulangnya ke rumah kau beritahukan kepada Subo-mu? Lenghang palsu menghela nafas, jika ku tahu bakal terjadi peristiwa seperti hari ini, tentu semalam sudah ku katakan kepada Subo. Oh, jadi kau tak mengatakan kepadanya tanya si pemuda baju hitam. Aku memikirkan kepentingan Sute, dia masih muda, kurang pengalaman. Bahwa sekali bertindak salah itu mungkin tak dapat dihindari, jika kuadukan pada Subo, bukankah ia akan menderita seumur hidup? Kuputuskan saja untuk memberi nasihat sendiri padanya. Asal selanjutnya ia jangan berhubungan dengan kawanan alap-palap kerajaan lagi, urusan ini akan kututup selamanya. Pandai sekali Lenghang merangkai kata-kata, alasannya pun jitu dan benar. Si pemuda baju hitam mengangguk-angguk kepala, pikirnya, kalau begitu, terang dia melindungi kepentingan Sutenya. Sayang usahaku untuk melindungi Sute itu sia-sia saja, urusan toh menjadi besar juga. Setelah Gisengin terbunuh, seorang kawannya yang bernama Gak Ting datang kemari. Ia membuka kedok Sute di hadapan Subo hingga terpaksa Subo mengusir Sute dari sini, kata Lenghang pula. Pemuda baju hitam tahu kalau Gisengin belum mati, namun hal itu tak mau ia beritahukan pada Lenghang. Ia hanya bertanya, eh, tetapi siapakah yang meracuni kuda Gisengin itu? Lenghang palsu pura-pura terkejut sekali, serunya, apa? Kudanya diracuni orang? Sama sekali aku tak tahu hal itu. Tadi malam aku tak pergi ke kandang kuda. Siapa yang memberi makan rumputannya si pemuda pula? Kuda itu selalu Sute yang memeliharanya sahut Lenghang. Jawabannya serupa dengan keterangan U Bun Hiong, diam-diam si pemuda baju hitam itu. Membatin, dari ucapan U Bun Hiong tadi terang ia tak begitu suka kepada Kisengin. Apakah benar-benar dia yang meracuni kuda itu? Untung Kisengin tak mati, biar ku jumpainya untuk membuat terang hal ini. Setelah To'ako tertolong, tak seharusnya ku pakai nama To'ako lagi, tapi ku mohon To'ako suka memberi muka padaku. Aku minta tempo dua hari lagi. Nanti secara diam-diam akan ku tinggalkan rumah ini, tiga hari kemudian bolahlah To'ako datang kemari menjumpai bibimu dan menjelaskan duduk perkaranya, kata Leng Hang palsu. Pemuda itu tertawa, telah ku katakan akan ku balas budimu. Karena kau sudah menjadi keponakan bibiku, tak usahlah diubah lagi. Asal kau selalu menjalankan Dharma kebaikan, aku tak keberatan bahkan merasa bangga memberikan namaku padamu. Kembali Leng Hang dapat mengucurkan air metu buaya dan dengan rasa terharu menyahut, ini, ini sungguh berat sekali bagiku menerima kepercayaan To'ako yang begitu besar. Cukup lama rasanya kehadiranku di sini, jika sampai ketahuan subomu, tentu tak baik. Kelak apabila ada kesempatan lagi, tentu aku akan datang kemari. Rasanya penyelesaian yang telah dilakukan oleh subomu itu tepat juga, untuk itu tak perlu kau bersedih. Nah, sampai bertemu lagi. Pemuda itu berputar tubuh dan melompat keluar jendela. Kuharap To'ako datang kemari lagi seru Leng Hang. Tiba-tiba ia mengantar dengan sebuah hantaman dan berbareng itu menaburkan tiga batang jarum beracun. Ketiga jarum beracun itu adalah pemberian Litaitian tadi malam agar digunakan Leng Hang untuk mencelakai Kisengin. Ia tak sempat menggunakan kepada Kisengin, kini digunakan terhadap pemuda baju hitam itu. Itulah yang kedua kali dalam satu malam Leng Hang membokong si pemuda baju hitam. Yang pertama ialah ketika pemuda itu menerobos masuk ke dalam kamarnya tadi, untung pemuda itu sudah berjaga-jaga sebelumnya, ia dapat menghalau serangan gelap itu dengan pedangnya. Yang kedua, adalah saat si pemuda hendak pamit pergi, mimpi pun pemuda itu tak menduga Leng Hang yang begitu taat dan mesranya, kini tiba-tiba membokongnya dari belakang. Pukulan si Mi Chiang tepat mengenai tulang punggung, batang jarum beracun itu menyusup ke dalam jalan darah yang berbahaya. Ilmu pukulan si Mi Chiang itu sebenarnya berasal dari ilmu pukulan Tian Sanpei, digubah dan disempurnakan lagi oleh Kim Si Ih. Di dalam golongan ilmu pukulan termasuk yang paling hebat, meskipun latihan Leng Hang belum mencapai kesempurnaan, tapi karena dapat mengenai dengan Jitu, akibatnya juga bukan olah-olah hebatnya. Masih ditambah pula dengan tiga batang jarum beracun, dapat dibayangkan betapa ngerinya.